BAB 841 KEMBALI KE JALAN NERAKA NAMA, KAISAR TERTINGGI PEDANG PENULIS, LUANSI KUANGDAO PLUS MATIKAN MENGATUR ULANG, CAHAYA DARI CERMIN ILAHI YANG MENYINARI MENUTUPI RAJA KINGUANG Di bawah cahaya ilahi, tubuhnya masih sebening batu giok dan ada jejak caotik aura kuning samar Kuasa abu-abu dosa yang awalnya sedikit hampir lenyap Ding Hao mengangguk puas Ini berarti bahwa selama periode waktu ini, Raja King Wang tidak melakukan kejahatan sebagai kepala aula pertama di antara 10 aula jalan neraka tetapi dengan hati-hati mematuhi tugasnya Caotik aura kuning samar di tubuhnya seharusnya adalah energi kebajikan yang legendaris Raja King Wang menjaga sungai kelupaan dan cermin karma, menghakimi yang baik dan yang jahat serta mempertobatkan orang mati Dia mempunyai kebajikan besar dengan melakukan hal ini Sesuai dengan harapan Ding Hao, dia dapat mengembangkan energi kebajikan Yah, kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik Terima kasih atas kerja keras anda, kata Ding Hao sambil tersenyum Mendengar ini, Raja King Wang sangat gembira Segala sesuatu yang telah dia lakukan akhirnya diakui oleh Ding Hao, yang lebih menarik daripada hadiah apapun Ding Hao memandangi sungai hitam yang besar dan lebar Di sungai, roh orang mati yang lebat naik dan turun tampak seperti potongan kayu hitam Mereka mengalir bersama sungai tanpa roh apapun Tampaknya ada lebih banyak roh orang mati di sungai daripada terakhir kali dia berada di sini Bagaimana ini bisa terjadi? Secara logika, dia telah menyerap banyak roh orang mati di pagoda Buddha yang mengjulang Tapi masih ada batasnya Jika Raja King Wang menanganinya dengan baik, jumlahnya hanya akan lebih kecil, bukannya lebih besar Mungkinkah, Guru? Sejak anda datang ke sini terakhir kali, saya tidak tahu mengapa jumlah hantu di sungai kelupaan mulai meningkat secara bertahan Saya telah mencoba siang dan malam tetapi hampir tidak dapat mempertahankan kejernihan sungai di depan cermin karma Raja King Wang berkata buru-buru Ding Hao menganggup dan berkata Saya mengerti Mungkin jiwa orang mati di dunia luar akan datang ke sini tanpa henti setelah jalan neraka dibuka Jika itu masalahnya, Raja King Wang sendiri pasti tidak akan bisa menghakimi semua roh orang mati jika situasi ini terus berlanjut Dia pasti disita setiap menitnya untuk melakukan persidangan siang dan malam Sudah waktunya untuk mencarikannya beberapa pembantu Kamu adalah kepala Ola, jadi kamu harus memiliki bawahan Ding Hao menunjuk ke hantu di sungai kelupaan dan berkata Ambil seribu roh orang mati yang merupakan orang baik sebelum kematian dari dunia bawah dan catat mereka dalam daftar Ola pertama Mereka adalah pelayan hantu yang akan membantumu menilai yang baik dan yang jahat Sebelum suaranya menghilang, suara gemuruh hukum menyebar di langit Di dunia ini, seperti terakhir kali, perkataan Ding Hao adalah hukum Raja King Wang tercengang Tiba-tiba, ada lebih banyak informasi di tubuhnya Sebuah buku kecil bersampul benang merah ada di tangannya Buku ini tidak terbuat dari emas atau perak Dia tidak tahu bahan apa yang terbuat dari benda itu Tapi benda itu sangat ringan namun sangat kuat dan mengandung jejak aura dewa yang aneh Di sampul buku kecil itu, ada tiga kata hitam kuno Ghost Servants Record Tiga kata itu bersinar dengan cahaya hitam, mengandung kekuatan agung Raja King Wang dengan hati-hati membalik-balik buku itu dan memperhatikan ada seribu halaman Setiap halaman hanya mencantumkan nama seorang pelayan Dan banyak misteri lainnya yang sulit dipahami dalam waktu singkat Namun, dia bisa merasakan bahwa buku kecil ini bukan sekedar register sederhana Tapi sesuatu yang mirip dengan senjata Menurut instruksi Ding Hao, Raja King Wang mengendalikan cermin karma untuk menemukan Mayat sebening kristal tanpa noda di bawah cahaya cermin ilahi di sungai kelupaan Dia kemudian mengeluarkannya dari sungai Saat mayat keluar dari air, Ghost Servants Record akan secara otomatis menembakkan cahaya hitam dan menyelimuti jiwa mayat tersebut Saat berikutnya, di halaman pertama catatan hamba hantu, sebuah nama diam-diam muncul seperti tanda air Ia bahkan mencatat kehidupan masa lalunya, penyebab kematiannya, dan sebagainya Ia juga menilai proporsi kebaikan dan kejahatan Raja King Wang membuka mulutnya lebar-lebar karena terkejut Hanya senjata ilahi yang bisa mengamati kehidupan masa lalu seseorang Mungkinkah buku tipis pembawa pesan hantu neraka di tanganku sebanding dengan senjata dewa? Raja King Wang berpikir, dia juga merasa bahwa ketika nama roh orang mati muncul di catatan hamba hantu Dia bisa mengendalikan segala sesuatu tentang hamba hantu itu Dengan sebuah pikiran, dia bahkan bisa membuat jiwa dewanya terbang menjauh dan tidak pernah bereinkarnasi Bawahan memberi salam pada Raja King Wang Hamba hantu itu berlutut dan membungkuk Dia mengenakan kemeja putih robek Dengan wajah yang panjang dan kurus, dia terlihat sedikit jelek dan tidak terlihat seperti orang baik Tapi cermin dosa tidak akan berbohong Ketika dia masih hidup, dia pastilah orang yang baik hati Jadi tubuh jiwanya sangat jernih setelah kematian Namanya tercatat dalam catatan Ding Hao dan Kin Buang Wang tidak perlu menjelaskan apapun Hamba ini sudah memahami sebab akibat serta identitas dan tugasnya Melihat tubuhnya yang setengah nyata mengembun perlahan Matanya berbinar karena kegembiraan Kematian seharusnya menjadi akhir dari segalanya Tapi tanpa diduga dia bisa berkultivasi setelah kematian Kesempatan untuk kembali berkultivasi belum pernah terlihat sebelumnya Bagi siapapun, ini adalah peluang besar Seribu pelayan hantu dapat dicatat dalam catatan pelayan hantu Setelah nama mereka tertulis di sana Anda dapat mengontrol segala sesuatu tentang mereka Jika seseorang melanggar aturan Dia tidak lagi memiliki kesempatan untuk memasuki sungai kelupaan Dan jiwanya akan langsung hancur Kamu dapat memilih pelayan yang kamu inginkan Ding Hao berkata perlahan Di masa depan, seiring dengan peningkatan kultivasi Anda Kuota catatan hamba hantu dapat ditingkatkan Terima kasih Tuan Raja Kin Buang sangat gembira Belakangan ini, semakin banyak hantu di sungai kelupaan Jadi dia sangat sibuk Tidak masalah jika dia lelah Tapi dia takut dia akan gagal memenuhi kepercayaan Ding Hao dan membuatnya sedikit khawatir Sekarang setelah dia memiliki rekornya Segalanya akan menjadi lebih mudah di masa depan Ding Hao mengangguk dan hendak mengatakan sesuatu Tapi dia tiba-tiba tertegun Sepertinya dia merasakan sesuatu Aku akan pergi sebentar Anda akan bertanggung jawab atas segalanya di sini Saat suaranya jatuh, Ding Hao perlahan naik ke udara Dan langsung mencapai ketinggian ribuan meter Raja Kin Buang dan pelayan hantu itu berlutut untuk dengan hormat mengirimnya pergi Mata Ding Hao tiba-tiba tertuju pada sungai hitam di bawah Melihat aliran sungai yang mengalir melewati cermin karma entah kemana Sepertinya airnya tidak ada habisnya Lagi pula, jalan neraka baru saja dibuka Jadi tidak sistematis Sebuah pemikiran muncul di benaknya Ding Hao tiba-tiba mengelus kekosongan dengan jarinya Suara guntur dan kilat membelah langit Sambaran petir perak yang tak terhitung jumlahnya menari-nari seperti ular perak Dan hampir menutupi langit gelap sebelumnya Raja King Wang dan hantu pelayan tercengang saat melihat pemandangan Yang tampak seperti menciptakan dunia Ini jelas bukan kekuatan magis biasa Membuka, Ding Hao berteriak dengan suara rendah Kata-katanya adalah hukum Sungai kelupaan yang luas dan perkasa Setelah melewati cermin karma Tiba-tiba terbelah menjadi sembilan aliran Ia melingkari seperti naga yang tersembunyi di tanah hitam Mengalir ke berbagai arah Sungai kelupaan dibagi menjadi sembilan bagian Dalam imajinasi Ding Hao Sembilan sungai masing-masing mengalir ke sembilan olah lainnya Ada pun bagaimana mewujudkannya Dia belum memiliki rencana detailnya Lagi pula, kecuali olah pertama Sembilan olah lainnya belum selesai dibangun Hanya ada satu olah sekarang Jadi jelas mustahil untuk memenuhi fungsi neraka sepenuhnya Namun, sekarang ada sembilan cabang Setidaknya lebih mudah bagi Raja King Wang Untuk memberi penghargaan kepada yang baik Dan menghukum yang jahat Setelah melakukan semua ini Di bawah tatapan kaget dan kagum dari Raja King Wang dan pelayan hantu Kilat perak di seluruh langit perlahan menghilang Kemudian, pusaran merah pucat tiba-tiba muncul Dan penghalang kekosongan secara bertahap menjadi transparan Melalui pusaran itu Samar-samar seseorang bisa melihat dunia yang aneh Sosok Ding Hao melintas dan menghilang ke dalam pusaran merah pucat Pusaran itu menghilang Segala sesuatu di jalan neraka kembali normal Raja King Wang dan pelayan hantu itu berlutut di tanah untuk waktu yang lama Dan dengan hormat mengantar Ding Hao pergi Mereka tidak tahu kemana perginya Ding Hao Itu jelas bukan sesuatu yang berada dalam jangkauan pengetahuan dan pemahaman mereka Di mana tempat ini Ding Hao melihat dunia aneh di depannya Baru saja, ketika dia berada di jalan neraka Ding Hao samar-samar merasakan aura aneh Beberapa informasi aneh muncul di benaknya Seolah-olah informasi itu telah terkubur di otaknya Namun dia tidak menyadarinya Itu tiba-tiba muncul pada saat itu Informasinya tentang dunia di depannya Itu adalah dunia aneh yang hampir berbatasan dengan jalan neraka Ding Hao secara naluriah tahu bahwa dia bisa berpindah-pindah antara dua dunia ini sesuka hati Itu sebabnya dia datang ke sini secepat mungkin Melihat keluar, dia bisa melihat pegunungan begelombang dan hutan indah di sekitarnya Di kejauhan, matahari terbenam berwarna merah seperti darah Mewarnai daratan dalam radius 10 juta mil menjadi merah Saat angin bertiup, hutan melambai seperti lautan darah yang begelombang Di kejauhan, alman binatang buas terdengar Seluruh negeri itu luas, misterius dan indah Dibandingkan dengan jalan neraka yang mati dan sunyi di mana-mana, dunia ini menarik dan hidup Jika jalan neraka adalah dunia kematian, maka dunia dihadapannya adalah surga Apakah ini tanah abadi? Tidak? Tidak, Ding Hao membantah spekulasinya Dia masih ingat dengan jelas saat dia menggunakan pedang berkarat dan pedang iblis untuk menghancurkan kuil iblis surgawi Pasukan dari sekte kerbau iblis di Black Mountain dan Master Senior di Alam Suci Setelah itu, dia secara otomatis dibawa ke dalam formasi papan catur di Gua Misterius Dan dikirim keluar dari sekte pencari ilmu pedang dengan kunci batu yang melarikan diri dari langit Jika makhluk tertinggi dari kedua klan itu benar, maka dia seharusnya dipindahkan ke tanah abadi yang legendaris Namun, tempat yang dia capai adalah jalan neraka Ding Hao berpikir lama dan hanya memberikan satu penjelasan Dia mungkin sedang tertidur dan itulah sebabnya dia datang ke jalan neraka Alasan mengapa dia memasuki jalan neraka terakhir kali adalah karena dia sedikit lelah dan tertidur di penginapan setelah dia mengalahkan klan iblis yang mengepung kota Tianyuan Jika itu adalah jiwa atau pikirannya di jalan neraka setelah dia tidur, maka pada saat ini, dia jelas juga merupakan jiwa atau pikirannya Ketika dia datang ke dunia yang aneh dan indah ini dari jalan neraka, dia sama sekali tidak merasa tidak nyaman Perasaan yang ditimbulkan oleh Main, esensial masih sama dengan perasaannya di neraka Jika itu masalahnya, mata Ding Hao berkilat karena dia sudah mengetahui sebagian besarnya Dunia yang sama dengan jalan neraka adalah lima kata lainnya dari enam jalan Ini juga bertepatan dengan kekuatan senjata ilahi cakram samsara surgawi Tapi manakah dunia yang indah dan semarak di antara enam jalan? Yang disebut enam jalan mengacu pada jalan neraka, jalan hantu lapar, jalan binatang, jalan manusia, jalan asura, dan jalan surga Di antara mereka, Ding Hao telah melihat jalan neraka, tetapi dia belum melihat lima jalan lainnya dan tidak tahu seperti apa bentuknya Sekarang Ding Hao tidak dapat mengontrol cakram samsara surgawi dengan bebas, jadi dia tidak tahu jalan mana dalam cakram yang terbuka selain tahun neraka Tepat pada saat ini, tiba-tiba, terdengar suara perkelahian dan raungan di kejauhan Segala jenis aura kuat membubung ke langit dan mengguncang pegunungan di kejauhan Tanahnya retak dan menyemburkan lahar merah panas yang membanjiri daratan indah bagai lautan Gunung-gunung runtuh, ini seperti akhir dunia Apa yang sedang terjadi? Ding Hao terkejut Ketika dia mengamati dengan cermat, semua yang ada di depannya tiba-tiba menjadi kabur Tubuhnya tanpa sadar mulai melayang lebih tinggi ke langit Dalam sekejap mata, dia kehilangan kesadaran Cu, bukankah dia sudah bangun? Seorang wanita tua yang mengenakan jas hujan jerami membuka pintu dan masuk Sebagai gadis berusia 12 tahun, Cu tampak kekurangan gizi dengan tubuh kurus dan pipi cemberut Rambut lembutnya yang berwarna kuning muda diikat dengan batang jerami Dan dia mengenakan jubah kuning muda yang longgar Hanya matanya yang besar dan indah yang bersinar terang seperti permata hitam Memberinya pesona yang berbeda dari orang lain Mendengar suara nenek itu, Cu langsung berdiri Nenek kedokteran, dia masih belum bangun Di belakang Cu ada seorang pemuda tampan terbaring di ranjang kayu Matanya terpejam rapat dan napasnya teratur serta panjang Seolah-olah dia telah jatuh ke dalam mimpi panjang, menunjukkan rasa damai Dia sudah terbaring di tempat tidur selama 3 bulan Saya khawatir dia tidak akan bangun selamanya Wanita tua itu meraih telapak tangan Cu yang sangat ramping dengan rasa kasihan dan berkata Cu, gadis bodoh, jangan khawatir tentang orang asing ini Biarkan dia pergi Di gunung tandus ini, orang asing hanya akan membawa bencana bagi suku kita Cu mengedipkan mata besarnya yang indah dan berkata Nenek pengobatan, sepertinya dia bukan orang jahat Uh, dasar anak bodoh Priya tak berperasaan saat itu sepertinya bukan orang jahat Ibumu menggendongnya kembali yang tidak sadarkan diri dan melayaninya siang dan malam selama setengah tahun Apa yang terjadi pada akhirnya? Bukankah dia meninggalkan ibumu dan kamu dan menghilang tanpa jejak? Nenek kedokteran menghela nafas Dia mengeluarkan kompor obat hitam dari keranjang jeraminya Berjalan ke sisi tempat tidur Membuka mulut pemuda yang sedang tidur itu Dan dengan lembut memasukkan obat ke dalamnya Nenek kedokteran tampaknya berusia 70-an atau 80-an Rambutnya berwarna abu-abu seperti salju Bahkan alisnya pun berwarna abu-abu keperakan Namun kulitnya tetap terawat Tidak banyak kerutan Dan wajahnya mulus, kencang, dan kemerahan Dia tampak seperti wanita tua dengan wajah anak-anak Jejak kesedihan muncul di mata besar cu Dia memaksakan diri untuk tersenyum dan berkata Mungkin papa mengalami masalah dan tidak bisa kembali untuk sementara waktu Untuk sementara, ibumu telah menunggunya selama 10 tahun penuh sampai dia menutup matanya Dan pada saat itu dia masih menggumamkan namanya Sayangnya, wanita tercantuk dan baik hati dari suku tanah air surgawi Saya harus menderita Penyiksaan seperti itu Nenek pengobatan menuangkan semua obat gelap ke dalam mulut pemuda tampan yang sedang tidur itu Lalu dia berdiri, mengemasi barang-barangnya dan berjalan keluar dari rumah kayu Mata indah cu basah Topik ini akan selalu menjadi topik yang menyakitkan di hatinya Meskipun banyak orang di suku tersebut yakin bahwa pria tersebut mengkhianati istri dan anak-anaknya Cu sangat yakin bahwa dia pasti menemui beberapa kendala atau kesulitan Suatu hari, dia akan kembali ke sukunya dan menjelaskan segala sesuatu di makam ibunya Uh, anak malang, nenek kedokteran menghela nafas dan meninggalkan ruangan Dia berdoa dalam hatinya dan berharap cu tidak akan pernah mengikuti jalan ibunya Sejak cu membawa kembali pria aneh yang cantik ini di hutan belantara di luar suku 3 bulan lalu Apa yang terjadi pada ibu cu terulang kembali Ketika cu memandang pria yang sedang tidur itu Nenek pengobatan menemukan sesuatu yang belum pernah terlihat sebelumnya di matanya Yang persis sama dengan tatapan ibunya di masa lalu Sinar matahari kemasan mengintip melalui ambang jendela Menghangatkan seluruh bubuk kayu Cu berbalik dan menatap pemuda tampan yang terbaring di tempat tidur Dia khawatir dan bergumam pada dirinya sendiri Kapan kamu akan bangun? Nenek pengobatan adalah dokter terbaik di suku tanah air surgawi Obat yang diresepkannya bahkan bisa menghidupkan kembali ternak yang sekarat dalam sekejap Tapi Anda sudah minum obat selama 3 bulan Kenapa kamu tidak bangun? Sinar matahari kemasan menyinari wajah pemuda yang tertidur itu Membentuk lekuk tubuh yang sempurna Dia tampak seperti dewa yang sedang tidur Cu menatapnya lama sekali Lalu menghela nafas pelan Dia berbalik, mengemasi semua yang ada di ruangan itu dan membuka pintu untuk keluar Tepat pada saat ini, ah, ada suara lembut di belakangnya Sosok langsing cu bergetar dan menunjukkan ekspresi tidak percaya Dia langsung berbalik dan melihat pemuda tampan di atas ranjang kayu keras berwarna hijau itu Menggerakkan tubuhnya sedikit dan nafasnya menjadi lebih cepat Setelah itu, dia perlahan membuka matanya Ketika matanya yang seperti bintang terbuka Dia sedikit bingung dan kemudian menjadi waspada dan terkejut seketika Tiba-tiba, dia menggoyangkan tubuhnya untuk bangun dari tempat tidur Namun, karena tubuhnya yang rapuh, dia hanya bergerak sedikit dan tidak bisa bangun Jangan bergerak Pulih dari keterkejutannya, Cu segera datang ke samping tempat tidur dan dengan lembut memegangi pemuda yang baru saja bangun Dia berkata, kamu koma selama tiga bulan Tubuhmu terlalu lemah untuk bergerak Tolong jangan bergerak Pemuda itu menatap Cu Dalam sekejap, Cu merasa merinding Seolah-olah ada binatang buas yang menakutkan telah mengunci dirinya dan hendak menyerangnya Namun di saat berikutnya, pemuda itu menunjukkan senyuman manis dan hangat Senyuman ini begitu hangat dan mempesona sehingga Cu yakin perasaan mengerikan yang baru saja dia alami hanyalah ilusi Siapa kamu, di mana tempat ini Pemuda itu berbaring diam di tempat tidur dan tidak bergerak melainkan bertanya sambil tersenyum Suara yang sangat indah Cu tersipu dan berkata, ini adalah suku tanah air surgawi Namaku Nalan Cu, dan semua orang memanggilku Cu Tiga bulan lalu, aku menemukanmu tak sadarkan diri di hutan belantara di luar tembok suku Jadi aku menggendongmu kembali Pemuda itu merenung sejenak, sepertinya dia teringat sesuatu Lalu dia tersenyum dan berkata, terima kasih, Cu Jawab Cu lembut sambil bersenandung Pemuda itu menghela nafas panjang dengan dada naik turun secara ritmis Tiba-tiba, ada angin di rumah kayu itu Dan aliran udara yang terintegrasi berputar dan mengangkat jubah linen Cu Wajah Cu sedikit berubah, saat ada kekuatan yang berkumpul Kemudian pemuda itu perlahan duduk dari tempat tidur Dibandingkan dengan kondisi lemah saat pertama kali bangun Dia sepertinya sudah pulih sepenuhnya saat ini Gerakannya lambat tapi stabil Dia berdiri di tanah dan meregangkan tubuh dengan lembut Terdengar suara berderak seperti kacang pecah di sekujur tubuhnya Samar-samar terdengar auman naga dan harimau Cu dengan lembut mundur selangkah, berdiri di samping pintu Penguda itu memperhatikan gerakan halus itu dan tersenyum hangat Dia berkata, Cu, jangan takut Saya bukan orang jahat Setelah jeda sebentar, dia menambahkan Nama saya Ding Hao Senang berkenalan dengan Anda Ding Hao, nama yang indah Cu menggumamkan sesuatu dengan suara rendah karena dia tidak tahu harus berkata apa Ding Hao menggerakkan tubuhnya dan menggunakan indera ilahi untuk memeriksa bagian dalam tubuhnya Namun, dia sangat terkejut Ki, yang sebelumnya melonjak seperti gelombang laut Kini hanya tersisa sedikit dan mengalir di titik akupuntur dan meridiannya yang terbuka Tidak peduli di dantian tengah di dada atau dantian bawah di perut Beniki penuh dan halus Tetapi tidak dapat secara konsisten mengirimkan Ki yang kuat ke saluran Ki seperti sebelumnya Kekuatannya ditekan ke tingkat di bawah primordial Bahkan kekuatan fisiknya pun menjadi melemah Dia merasa sangat rapuh Sepertinya dia terkena flu parah dan merasa sangat berat di kehidupan sebelumnya Kenapa jadi seperti ini? Pikir Ding Hao Ding Hao menekan keraguan di dalam hatinya dan melepaskan kesadaran ilahi Seperti gelombang pasang untuk merasakan segala sesuatu di sekitarnya Segera dia terkejut menemukan bahwa daerah sekitarnya mengandung elemen kekuatan aneh Dan kekuatan aturan yang benar-benar berbeda dari tanah tanpa batas Dia ingat bahwa dia pernah ke jalan neraka dan kemudian ke dunia indah berwarna merah tua yang misterius itu Pada akhirnya, kesadarannya menjadi kabur Ketika dia bangun, dia sudah berada di rumah kayu kumu ini dan melihat gadis bermata besar yang terlalu kurus dan lemah di depannya Setelah meninjau dengan cermat apa yang telah dia lalui Ding Hao yakin bahwa sekarang dia berada di dunia nyata Bukan di luar angkasa di enam jalan reinkarnasi Bisa dikatakan, itu adalah dunia yang dihubungkan oleh formasi papan catur di gua misterius di gunung belakang sekte pencari ilmu pedang Itu juga merupakan tanah abadi yang diakui oleh Ding Hong Lei dan para ahli alam abadi di tanah tanpa batas Namun, dunia ini berbeda dari negeri abadi yang dia bayangkan Ding Hao tidak merasakan aura abadi atau energi tak berujung di sini Dia juga tidak melihat ramuan ajaib dan obat-obatan berharga atau makhluk abadi yang kuat Sebaliknya, dia mendapati dirinya ditekan oleh kekuatan aneh Dia merasa seolah-olah seni bela diri dan kekuatan magis yang dia kembangkan dan peroleh di tanah tanpa batas tidak dapat bekerja dengan baik di dunia ini Apalagi gadis kecil di depannya tampak lemah dan kurang gisi Mungkinkah tidak semua orang di negeri abadi berada di alam abadi? Untungnya, indera ilahinya tidak ditekan Intuisi tajam Ding Hao dari main esensial memberitahunya bahwa gadis kecil bernama Chu di depannya tidak bermaksud jahat dan semua yang dia katakan adalah benar Berkat perawatannya yang baik akhir-akhir ini, Ding Hao dapat terbangun dari komanya Setelah menarik napas dalam-dalam, Ding Hao tersenyum padanya dan berkata Nona Chu, bolehkah saya melihat keluar? Chu segera mengangguk dan berkata Tentu saja Saat keluar dari kabin, Ding Hao disambut oleh sinar matahari kemasan Dia menyipitkan matanya, melihat sekeliling, dan terkejut menemukan dirinya berada di atas pohon besar yang tingginya lebih dari 20 meter Kabin dibangun di atas puncak pohon yang menyerupai teras atap Selain itu, ada platform lebar yang terbuat dari papan Area dalam jarak 1 km di sekitar kabin dipenuhi dengan banyak pohon aneh Mahkota mereka seperti teras, di mana dibangun kabin-kabin yang indah Matahari terbenam menyinari kabin dan membuat dunia seindah kerajaan elf dalam dongeng Lebih jauh lagi ada gunung-gunung besar Mereka seperti binatang raksasa cian dari zaman kuno, berhibernasi dan menjaga di kejauhan Ding Hao yakin dia berada di hutan yang sangat luas Sebelumnya, Chu mengatakan bahwa itu adalah suku tanah air surgawi Menurut Ding Hao, suatu suku haruslah tempat yang biadab dan terpencil Lagi pula, di tanah tanpa batas, hanya beberapa ras alien dan tempat-tempat terisolasi dari dunia yang akan menyebut diri mereka sebagai sebuah suku Akhirnya terdengar suara teriakan Seharusnya ada cukup banyak orang yang berlatih seni bela diri Ding Hao sedikit menyipitkan matanya dan melihat aula urusan militer besar yang terbuat dari batu biru melalui celah di antara dedaunan Ratusan pria berteriak dan berlatih bela diri tanpa baju Otot-otot hitam terang mereka yang menonjol sepertinya telah diolesi minyak Otot-otot kuat setiap orang membuat mereka menjadi raksasa kecil yang penuh kekuatan dan keindahan Ding Hao merasa budidaya Ki mereka tidak kuat Dan kekuatan batin di dalam tubuh mereka bahkan sedikit berbeda dari Ki Namun, kekuatan fisik mereka tak tertandingi Bahkan yang terlemah pun telah memasuki alam Raja Beladiri Belum lagi satu atau dua dari mereka bahkan telah memasuki alam Kaisar Agung Beladiri Tampaknya pengembangan kekuatan fisik disukai oleh suku tersebut Di antara semua orang yang pernah dilihat Ding Hao Hanya Zhang Fan dan para ahli dari Aula Dewa Perang di Benua Tengah Ilahi Tiga raksasa di bawah komando Yumiye Jue bernama Arnold, Siwa, Enneger yang bisa menandingi mereka Bahkan yang lebih tua para ahli di dunia Ding Hao lebih rendah daripada orang-orang ini dalam hal kekuatan fisik Suku tanah air surgawi memiliki kekuatan komprehensif yang sangat kuat Jika berada di tanah tanpa batas, itu pasti merupakan sekte di atas rata-rata klan manusia Ding Hao mengamati semuanya dengan cermat Chu berbisik kepada Ding Hao, mereka adalah pejuang dan penjaga suku terkuat Berkat mereka, suku tanah air surgawi mampu bertahan hidup di hutan laut yang berbahaya Ding Hao tersenyum dan mengangguk, mereka memang pejuang yang sangat kuat Mata besar Chu yang indah bersinar terang Dia berkata, ya, para pejuang suku kami semuanya mempraktikkan teknik perang suci pejuang Ini adalah metode budidaya yang sangat kuat, yang terkenal di seluruh hutan laut Ding Hao tersenyum Ketika dia hendak mengatakan sesuatu, seorang pria menegur Chu Chu, sepertinya kamu telah mengabdikan dirimu pada gigolo ini Anda bahkan memberitahunya metode budidaya suku kami Apakah kamu tidak takut dihukum karena mengkhianati suku? Kata-kata itu keluar dari mulut seorang anak laki-laki berotot dengan alis tebal dan mata besar Yang sepertinya berusia sekitar 15 atau 16 tahun Dia menginjak dahan pohon yang lembut 10 meter jauhnya dan dengan lembut melompat ke arah mereka Meninggalkan busur di udara Mendengar perkataan pria itu, wajah Chu langsung memucat Dia menundukkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa Ketika dia hendak menjelaskan, Ding Hao di sampingnya berkata dengan tenang Itu hanya nama dari metode kultivasi, bukan intinya Tidak ada salahnya menyebutkan namanya Terlebih lagi, teknik perang suci pejuang bukanlah rahasia suku tanah air surgawi, bukan Pemuda itu sedikit terkejut saat mendengar kata-kata Ding Hao Segera, dia berkata dengan marah Huh, kamu hanyalah orang luar Saya tidak tahu apa yang ada dalam pikiran Anda Anda tidak memenuhi syarat untuk berbicara di sini Jika Anda sudah pulih, silakan pergi sekarang Orang luar tidak diterima di suku tanah air surgawi Tidak, dia baru saja bangun Dia masih sangat lemah, cu panik dan segera menjelaskan padanya Sebelum dia dapat menyelesaikan kata-katanya Seorang pria lain datang ke sini dan berkata Adikku sayang, aku sangat lapar Apakah kamu punya sesuatu untuk dimakan? Seorang pemuda berjubah putih perlahan berjalan dari belakang kabin Ding Hao sedikit terkejut Kapan dia muncul di belakang kabin? Aku bahkan tidak memperhatikannya sebelumnya Apakah kekuatannya melebihi kekuatanku? Mustahil Bahkan seorang ahli di puncak alam tak terkalahkan tidak dapat lepas dari deteksi kesadaran ilahi saya Bagaimana pemuda berkulit putih ini bisa melakukannya Ding Hao menemukan sesuatu yang aneh pada pemuda itu Pemuda berbaju putih itu berpakaian rapi Jubah putihnya sebersih salju, tanpa noda apapun Dia sangat tampan Rambut hitam panjangnya diikat dengan sedotan Sekilas, dia memang pria yang tampan Namun, jika orang mengamatinya dengan cermat, mereka akan menyadari bahwa dia sedikit tercengang Matanya tampak tidak fokus, dan dia tampak sedikit mengigau Tunggu sebentar, aku sudah menyiapkannya untukmu Ketika Chu melihat pemuda berpakaian putih datang ke sini Dia segera bergegas kembali ke kabin dan kembali dengan keranjang kecil di tangannya Di dalam keranjang itu ada empat atau lima potong benda berwarna hitam Dia menyerahkannya kepada pemuda itu dan berkata, makan saja Pemuda berbaju putih itu tersenyum Dia duduk di tanah dan mulai memakan makanan di keranjang dengan tangannya Itu sepertinya seperti kentang panggang Dan pemuda itu menikmatinya dan makan dengan gembira Di sampingnya, Chu tersenyum penuh kasih sayang saat dia melihatnya makan dengan gembira Semua orang bisa melihat betapa bahagianya Chu Namun, Ding Hao dapat dengan jelas melihat bahwa Chu juga menelan air liur ketika hanya ada sedikit makanan yang tersisa di keranjang Jelas sekali, dia sangat lapar Selesai Pemuda berbaju putih menghabiskan makanannya tanpa henti Lalu mengulurkan tangan dan berkata, saya masih sangat lapar Apakah ada hal lain? Ekspresi Muram melintas di wajah Chu saat dia berkata, jadilah baik Kita bisa makan lebih banyak untuk makan malam, oke Tidak baik makan terlalu banyak sekaligus Oh, pemuda berjubah putih itu mengangguk kecewa dan berkata Tapi saya masih sangat lapar Daging, saya ingin daging Daging adalah untuk para pejuang suku Orang idiot sepertimu tidak pantas mendapatkan daging Pemuda berotot di sampingnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata Dasar bodoh Anda akan diusir dari suku tersebut dan mati kelaparan jika Anda berada di suku lain Jika bukan karena Chu telah mewariskan makanannya padamu selama bertahun-tahun Kamu pasti sudah mati Sampah Pemuda berjubah putih itu menatap pria berotot itu Tidak mengucapkan sepatah katapun Hu, jangan katakan itu pada adikku Kata Chu dengan marah dan melindungi pemuda berjubah putih itu Pemuda berotot itu mengerutkan bibirnya Tepat pada saat ini Ding Hao, yang telah mengamati secara diam-diam Mengeluarkan kaki binatang panggang renyah berwarna emas dari ruang penyimpanannya Dan menyerahkannya kepada pria berjubah putih Saudaraku, aku ingin makan sesuatu Apakah kamu mau beberapa? Pemuda berjubah putih itu mengangkat kepalanya dan menatap Ding Hao Cahaya terang yang sangat tak terlihat muncul di matanya yang linglung Pada saat itu, sebuah peringatan tiba-tiba muncul di benak Ding Hao Dia merasa bahaya telah menyelimuti seluruh tubuhnya Seolah-olah dia telah menjadi sasaran binatang buas Namun, saat berikutnya, perasaan ini tiba-tiba menghilang Siapa kamu? Dagingnya harum sekali Saya menginginkannya Pemuda berjubah putih itu menjadi gila lagi Dia mengambil kaki binatang panggang dari tangan Ding Hao Dengan tampilan kusam dan melahapnya dalam gigitan besar Terlepas dari minyak yang menodai jubah putihnya Lesat, haha, enak sekali Dia tertawa bahagia seperti anak kecil yang lugu Pemuda berotot itu tidak bisa menahan air liurnya saat dia mencium bau daging Ding Hao tersenyum dan juga memberinya sepotong daging panggang Intuisi tajam Ding Hao dari main esensial memberitahunya bahwa Meskipun pemuda berotot itu terdengar garang Dia memang bukan orang jahat Pemuda berotot itu ragu-ragu sejenak dan mengambil beberapa suap daging Tiba-tiba, dia sepertinya memikirkan sesuatu Dia menatap Ding Hao dan berkata Orang asing, bisakah bantuan kecil itu membelikanku? Kamu terlalu naif Sebelum saya mengetahui latar belakang Anda Saya akan selalu mengawasi Anda Ternyata sang kakak diutus oleh suku tersebut untuk mengawasinya Ding Hao tersenyum Dia mengeluarkan jus dan makanan lesat lainnya dari cincin penyimpanannya Menaruhnya di meja kecil di depan kabin Dan mengundang Cu dan kakaknya untuk menikmatinya Ketika Ding Hao kembali ke sekte pencari ilmu pedang terakhir kali Dia mengumpulkan banyak makanan lesat dan menyimpannya di cincin penyimpanannya Karena tulisan dan formasi di dalamnya Makanan tersebut tidak akan rusak meskipun disimpan selama ratusan tahun Saat makanan dikeluarkan Harus hangat dan segar Itu, kamu telah memberi kami terlalu banyak makanan Bagaimana kita bisa menyelesaikan semuanya? Cu sedikit terkejut Makanan selalu langka di tempat terpencil seperti Ocean Forest Akibatnya, populasi suku tanah air surgawi selalu dibatasi kurang dari seribu Pada saat itu, tanpa dukungan dari para pemimpin tertinggi Jangkauan aktivitas suku tersebut hanya dalam jarak 100 mil Setelah setiap ekspedisi Para pejuang suku tersebut hanya dapat membawa kembali makanan dalam jumlah terbatas Yang hanya dapat memberi makan beberapa orang Pemuda bernama Hu itu benar Jika itu adalah suku lain Seorang idiot atau orang tak berguna seperti pemuda berjubah putih pasti sudah mati Alasan mengapa dia bisa bertahan hidup adalah karena Nalan Chu menjalani kehidupan yang hemat dan meninggalkan makanannya sendiri untuknya Daging lezat di depan mereka selalu menjadi makanan para pemimpin, tetua, dan pejuang suku yang kuat Nalan Chu bahkan tidak ingat kapan terakhir kali dia makan daging Kadang-kadang, para pejuang suku pergi berburu dan mendapatkan panen besar Mereka akan membagikan dagingnya kepada semua orang di suku tersebut Namun, Nalan Chu akan mengganti daging binatang yang didapatnya dengan makanan biasa seperti ubi, kentang, rumput Baginya, dia bisa mendapatkan sayuran dalam jumlah banyak dengan sedikit daging Meskipun sayurannya tidak terasa enak, mereka tidak akan mati kelaparan Dalam beberapa tahun terakhir, Nalan Chu telah belajar cara membuat jamu dari nenek pengobatan Yang dihormati karena bakatnya di bidang pengobatan Dengan cara ini, Chu hampir tidak bisa memberi makan dirinya sendiri dan saudara laki-lakinya yang konyol Nalan Chu tidak percaya ketika dia melihat begitu banyak makanan lesat di depannya Ding Hao berkata sambil tersenyum, jika bukan karena nona Chu, saya mungkin sudah mati di hutan belantara Saya tidak tahu bagaimana mengungkapkan betapa bersyukurnya saya, jadi saya membawakan makanan dan berharap Anda dapat menikmatinya Lesat, sangat lesat, Anda orang baik, aku menyukaimu Pemuda berjubah putih mulai makan Dia tersenyum bodoh pada Ding Hao dan menyatakan dukungannya padanya Akhirnya, Chu tidak bisa lagi menahan godaan makanan lesat itu Dia mengambil sepotong kecil daging panggang dan memasukkannya ke dalam mulutnya Rasanya yang luar, biasa membuatnya gemetar karena kegembiraan Seperti apa rasanya dagingnya, Chu bahkan menyedot minyak di jarinya Pada saat itu, Ding Hao sudah mengetahui kurang lebih tentang situasi suku tanah air surgawi Tampaknya kehidupan orang-orang di dunia ini tidak baik Beberapa pejuang suku tanah air surgawi memiliki kekuatan fisik di alam Kaisar Agung Beladiri Namun, sulit untuk mendapatkan makanan dan pakaian yang cukup bagi masyarakatnya Jika berada di tanah tanpa batas, Kaisar Agung Beladiri hampir bisa menjadi seorang dominator Yang bisa mendapatkan apapun yang diinginkannya Bagaimana dia bisa merasa malu? Ding Hao juga makan sesuatu Ding Hao masih sedikit lemah sekarang Bukan hanya karena penindasan kekuatan unik aturan di dunia ini Dan pengaruh perjalanan melalui formasi papan catur Tetapi juga karena efek samping dari pengaktifan pedang iblis dan pedang berkarat Di pada saat yang sama dalam pertempuran sekte pencari ilmu pedang Hmm, apa itu? Baunya enak sekali Sebuah suara datang dari jauh Saat berikutnya, beberapa sosok muncul di platform pohon Mereka adalah prajurit lapis baja dari suku tersebut Hmm, mengapa ada daging di rumahmu? Beraninya kamu Beraninya kamu merahasiakan daging Katakan padaku, dari mana kamu mendapatkan barang-barang itu Pemimpin kekar itu menatap mereka dan bertanya dengan tegas Daging harus diberikan kepada prajurit yang perlu menambah kekuatan Akibatnya, menyembunyikan atau mencuri daging merupakan dosa terbesar di semua suku Chu panik Dia segera berlutut di tanah, berkata Tuan De Biao, mohon jangan marah Saya tidak berani menyembunyikan daging di rumah saya Daging dan hidangan di sini bukan milik saya Itu adalah barang milik saudara Ding Hao Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa bertanya padahu Pemuda berotot bernama Hu segera menceritakan apa yang terjadi Oh, itu kamu De Biao? Orang kuat, memandang Ding Hao dari atas sampai ujung kaki dan berkata Apakah kamu orang asing yang dibawa Chu dari hutan belantara? Apakah kamu sudah pulih? Jika ya, silakan pergi sesegera mungkin Suku tanah air surgawi tidak menerima orang luar Saat mata Ding Hao menyapu orang-orang itu Dia menemukan bahwa pria kuat bernama De Biao ini seharusnya menjadi pemimpin para pejuang Pengembangan kekuatan batin De Biao berada di alam mentor bela diri agung Namun kekuatan fisiknya telah memasuki alam kaisar agung bela diri Tiga lubang atau empat lubang yang sangat luar biasa Enam pria kuat lainnya di belakangnya adalah pejuang dengan kekuatan fisik kaisar agung bela diri setengah langkah Oke, saya akan pergi secepatnya Kata Ding Hao dengan tenang Dia berniat meninggalkan suku ini dan mencari tahu dunia luar Dia ingin mengetahui apakah itu yang disebut tanah abadi dan kemana perginya orang-orang yang datang ke dunia ini melalui formasi transmisi Selain itu, dia harus mengikuti instruksi Ding Honglei dan berusaha menemukan dewa perang tertinggi wilayah tengah dan pakar alam abadi lainnya yang telah memasuki tanah abadi melalui gerbang menuju tanah abadi di Greenwood Cliff Karena terkait dengan situasi kedua klan di Tanah Infinity Akibatnya, dia tidak pernah berpikir untuk terus tinggal di suku Tanah Air Surgawi Mendengar kata-kata Ding Hao, pria kuat Bebiao mengangguk Kemudian dia menunjuk makanan lesat di atas meja dan berkata Menurut aturan suku, dari manapun asalmu, kamu harus menyerahkan dagingnya kepada kami Tuan Bebiao, bagaimana Anda bisa melakukannya? Chu merasa terkejut dan ingin mengatakan sesuatu Ding Hao dengan lembut menariknya dan mengeluarkan lebih banyak makanan lesat dan anggur dari cincin penyimpanannya Dia tersenyum dan berkata, tentu saja, terima kasih semuanya telah menyelamatkan hidupku Silakan ambil makanannya, itu hanya sedikit tanda penghargaan saya Melihat tumpukan makanan lesat di depan mereka, semua prajurit yang kuat menggosok mata mereka karena tidak percaya Orang kuat Bebiao melirik cincin penyimpanan Ding Hao dengan rakus Tapi dia tidak memintanya Dia mengangguk dan meminta tentaranya untuk mengambil semua makanan Tanpa berterima kasih kepada Ding Hao atau menolak makanan tersebut Baru setelah para prajurit pergi jauh, pemuda bernama Ho mendengus dan berkata, tidak ada aturan seperti itu di suku tersebut Jelas sekali Bebiao dan anak buahnya serakah Dia mengarang-ngarang alasan Berbicara tentang ini, dia melihat ke arah Cu dan memikirkan sesuatu Momo ngomong, Cu, aku mendengar dari para tetua hari ini bahwa pada upacara pengorbanan tiga hari kemudian Suku tersebut akan memilih pasangan untuk wanita di suku tersebut dan kamu termasuk di antara mereka Mendengar perkataannya, wajah Cu menjadi pucat Di hutan laut, perempuan bisa menikah setelah mereka berusia 12 tahun Saya senang Anda mengetahuinya sekarang Saya harus mengingatkan Anda bahwa nenek kedokteran selalu baik kepada Anda Jika Anda jatuh cinta dengan pejuang manapun di suku tersebut, Anda dapat memintanya untuk membantu Anda Dengan cara ini, Anda bisa bersama orang yang Anda cintai dan tidak akan terpisahkan Hu mengatakan sesuatu lagi, berbalik dan pergi Ding Hao memperhatikan ekspresi Cu Jelas sekali dia panik dan takut Dia tampaknya tidak bersedia untuk mengikuti upacara tersebut Tetapi dia tidak tahu bagaimana menghiburnya Orang baik, apakah masih ada daging lagi? Saya ingin daging Pemuda berjubah putih itu dengan lembut menarik lengan baju Ding Hao dan menatapnya Ding Hao tersenyum dan mengambil lebih banyak daging panggang untuknya Terima kasih, saudara Ding Nalan Chu mengertakkan giginya dengan malu dan berbisik Beberapa saat kemudian, matahari di kejauhan akhirnya terbenam dan menghilang di balik pegunungan yang menyerupai binatang hitam raksasa Kegelapan mulai menutupi tanah Aura iblis mendidih seperti air mendidih dan banyak benda mengerikan yang tidak aktif kini aktif Berdiri di puncak pohon, Ding Hao bisa melihat mata berdarah besar seperti dewa yang mengjulang di kegelapan yang jauh Malam gelap yang menakutkan akhirnya tiba Nalan Chu dan kakaknya telah kembali ke kabin di atas pohon lain untuk beristirahat Dibandingkan dengan siang hari, cuaca di malam hari terlalu dingin Seolah-olah tiba-tiba berubah dari pertengahan musim panas ke musim dingin Daun sebesar telapak tangan raksasa di kakinya menggulung aneh dan berubah menjadi jarum berwarna hijau Melihat kekejauhan, Ding Hao menemukan bahwa suku tanah air surgawi jauh lebih tenang Suku ini meliputi wilayah seluas sekitar 3 atau 4 mil Itu terletak di dataran tinggi pegunungan yang sedikit lebih tinggi dari daerah sekitarnya Berdiri di puncak bukit, dia bisa melihat semuanya dengan jelas Dikelilingi oleh tembok batu dan pohon-pohon raksasa Dan formasi indah didirikan di sini Ada juga prajurit suku yang berpatroli bola balik di tembok kota Di tanah tanpa batas, skala dan populasi suku ini lebih kecil dibandingkan dengan kota Sungai King Namun, ketika Ding Hao melepaskan indera ilahinya Dia bisa merasakan bahwa ada lusinan ahli di puncak alam kaisar agung bela diri dan dua pemimpin absolut di alam sage Bahkan para ahli dari sekte pencari ilmu pedang lebih rendah dari mereka Sekarang Ding Hao sudah mengetahui segalanya tentang suku tersebut Ketika dia hendak kembali ke kabin di belakangnya Dia tiba-tiba berhenti dan melihat ke kanan, berkata, siapa itu? Saat sesosok tubuh muncul dalam kegelapan, seorang lelaki tua berlengan satu dengan tubuh singa atau harimau muncul 10 meter jauhnya Dia memegang tongkat hitam dan kekuatan di dalam tubuhnya melonjak seperti lautan yang jauh melampaui Zhang Fan si pedang gila Dia menatap Ding Hao seolah-olah seekor binatang telah menemukan mangsanya Butuh beberapa saat sebelum dia berkata, anak muda, siapa kamu? Mengapa anda berada di wilayah suku tanah air surgawi? Suaranya kasar seolah dua batu kasar saling bergesekan Pada lelaki tua berlengan satu, Ding Hao merasakan aura berdarah yang hanya dimiliki oleh para master yang telah mengalami pertempuran hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya dan membunuh makhluk yang tak terhitung jumlahnya Orang tua itu seperti seorang pejuang yang baru saja keluar dari medan perang di neraka Siapa kamu? Ding Hao bertanya Saya Leng Yun, penatua altar di suku tanah air surgawi Penatua bertangan tunggal tidak banyak bicara Ding Hao mengangguk dan berkata Penatua Leng, jangan khawatir Saya hanya seorang pejalan kaki dan orang miskin di dunia Maksudku, tidak ada salahnya Nalan cu dengan baik hati membawa saya ke sini untuk perawatan karena saya terluka Saya akan berangkat besok pagi Dilihat dari cara berpakaian Tuan Muda Ding, Anda sepertinya bukan anggota hutan laut Apakah kamu dari dunia lain? Lelaki tua berlengan satu itu mencoba mengeluarkan beberapa informasi darinya Ding Hao terkejut Tampaknya lelaki tua berlengan satu itu mengetahui sesuatu tentang dunia di luar hutan laut Apakah penatua Leng pernah ke wilayah luar? Ding Hao bertanya Leng Yun tidak menjawab tetapi hanya dengan lembut menyentuh bahu kanannya dengan tangan kirinya Karena lengan kanannya patah dan berkata Suku tanah air surgawi, sebagai tanah yang sangat indah, terputus dari dunia Kami tidak ingin ikut campur dalam gejolak di wilayah luar Saya harap Anda tidak membawa perang di wilayah luar ke suku tanah air surgawi Ding Hao mengangguk Jangan khawatir tentang ini, Penatua Leng Saya tidak ada hubungannya dengan pasukan asing manapun Mata Leng Yun yang seperti harimau menatap Ding Hao untuk waktu yang lama Dan akhirnya, dia tampak mempercayai kata-katanya dan berbalik untuk pergi Ding Hao bisa merasakan ada lusinan master hebat yang bersembunyi di kegelapan di sekitarnya Jelas sekali, perwira senior suku tanah air surgawi tidak mempercayainya, orang luar Dia tidak mengatakan apapun lagi Sebaliknya, dia berbalik dan kembali ke gubuk kayu Setelah koma selama lebih dari tiga bulan, Ding Hao tidak mengantuk sama sekali saat ini Dia duduk bersila di jendela kayu dan mulai mengedarkan kinya untuk berkultivasi Dalam keadaan seperti itu, prioritas Ding Hao adalah mendapatkan kembali dan meningkatkan kekuatannya Sesegera mungkin sehingga dia dapat melindungi dirinya sendiri Ada kurang dari ribuan orang di suku tanah air surgawi Tetapi ada master di alam sage yang menjaganya Dan menurut Leng Yun, itu hanyalah surga untuk menghindari bencana Oleh karena itu, tidak sulit membayangkan betapa kuatnya kekuatan di luar hutan lautan Perbandingan kekuatan yang sederhana membuat Ding Hao menyadari bahwa dunia ini Baik itu tanah abadi atau bukan Memiliki kekuatan tangguh yang jauh lebih kuat daripada yang ada di tanah tanpa batas Ding Hao mulai mengembangkan metode pertarungan tak terkalahkan Dan melakukan segala upaya untuk melepaskan kekuatan kisit Di saluran meridian, Ki mengalir dengan kecepatan tinggi seperti rambut Pada saat berikutnya, perubahan yang bahkan tidak diharapkan oleh Ding Hao sendiri terjadi Dalam kegelapan di sekitar kabin, gelombang energi aneh yang tak terhitung jumlahnya Yang sulit dilihat dengan mata telanjang tiba-tiba melonjak Dan bahkan udara mulai berputar Mereka dengan liar berkumpul menuju tubuh Ding Hao Bergegas ke setiap pori-pori tubuhnya dan bergabung ke dalamnya Ini adalah, Ding Hao juga sangat terkejut Gelombang energi yang murni dan kuat Saat dia menjalankan metode pertarungan tak terkalahkan Energi ini tiba-tiba muncul di langit dan bumi Ia memiliki aura aneh yang tidak dapat diproses oleh gelombang kekuatan di tanah tanpa batas Seolah-olah itu telah dimurnikan dan bahkan melampaui kemurnian kekuatan makan dari pedang iblis Dengan kekuatan aneh mengalir ke tubuhnya Ding Hao merasa seolah-olah dia tenggelam dalam energi padat seperti cairan Tubuhnya yang lemah dan saluran meridiannya menyerap energi Seperti para pelancong yang hampir terpesona di gurun panas yang menghadapi mata air dan menyerapnya dengan liar Di bawah aktifasi metode pertarungan tak terkalahkan Kekuatan semacam ini dengan cepat menyebar ke anggota tubuh dan tulangnya Dan kemudian berkumpul di saluran meridian untuk bergabung dengan ki yang setipis rambut sebelumnya Dan mengalir melalui titik akupuntur yang tidak tersegel Kecepatan ini lebih cepat daripada budidaya Ding Hao sebelumnya Tampaknya kekuatan langit dan bumi secara otomatis berkumpul di tubuhnya dalam sekejap Ding Hao belum pernah merasakan perasaan seperti itu sebelumnya Dalam waktu kurang dari 30 menit Ki yang sebelumnya setipis rambut di tubuh Ding Hao kini menderu dan begelombang seperti sungai besar Itu dengan gila-gilaan mengenai saluran meridiannya Semua titik akupuntur yang hampir kering diisi kembali oleh kekuatan Ki dan tumbuh lebih besar dengan cepat Keseluruhan proses itu seperti bintang-bintang kering dan layu yang dihidupkan kembali dan ditutupi oleh tanaman hijau berkat nutrisi dari hujan Sekarang mereka bahkan menjadi lebih kuat dari sebelumnya Ketika Ki di tubuhnya penuh, Ding Hao berhenti berkultivasi Dia perlahan membuka matanya, melihat sekeliling, dan tenggelam dalam pikirannya Kenapa ini terjadi? Budidaya tadi sukses besar Dengan berpikir, Ding Hao bisa memasukkan sejumlah besar energi yang luar biasa ke dalam tubuhnya Namun, di negeri tanpa batas, sangat sulit menyerap energi dan elemen antara langit dan bumi Oleh karena itu, banyak orang mengandalkan energi eksternal seperti kristal misterius, ramuan ajaib dan obat-obatan berharga Ramuan dan beberapa formasi prasasti yang dapat mengumpulkan energi langit dan bumi untuk membantu budidaya mereka Bahkan di banyak tempat ajaib di tanah tanpa batas yang terbaik untuk budidaya dalam legenda Mustahil baginya untuk mencapai efek budidaya seperti itu Ding Hao yakin tidak ada formasi pengumpul Ki di sekitar kabin saat ini Setelah merenung sejenak, dia hanya dapat mengaitkan fenomena ini dengan alasan gelombang kekuatan di dunia ini sangat aktif Udara antara langit dan bumi mengandung Ki spiritual yang tak terbayangkan agungnya Jadi selama dia menjalankan metode kultivasinya sedikit, dia bisa mendapatkan hasil ganda dengan setengah usahanya Ding Hao sedikit bersemangat Jika itu masalahnya, maka dunia ini tidak diragukan lagi adalah ruang budidaya yang luar biasa Dalam lingkungan seperti itu, satu detik kultivasi setara dengan puluhan menit atau bahkan dua jam kultivasi di banyak tempat ajaib di tanah tanpa batas Ki spiritual agung yang tak tertahankan di tempat ini sepertinya bisa memasuki tubuh Anda secara otomatis Selain itu, Ding Hao yakin bahwa kecepatan kultivasi ini tidak akan menimbulkan gejala sisa Dia juga tidak akan pernah menyimpang dari jalannya Karena dia dapat merasakan bahwa hukum kekuasaan di dunianya berbeda dengan hukum di tanah tanpa batas Karena lebih murni dan jelas serta sepenuhnya sejalan dengan budidaya Mereka akan mengurangi ketidakstabilan alam yang disebabkan oleh pertumbuhan kekuatan yang pesat dan penanaman paksa ke tingkat terendah Dari sudut pandang ini, dunia seperti itu tidak berbeda dengan tanah abadi bagi para seniman bela diri di Tanah tanpa batas Itu adalah surga bagi budidaya seni bela diri Ding Hao sangat senang untuk beberapa saat tetapi dia segera menyadari masalah lain Karena dunia ini sangat cocok untuk mengolah Ki, mengapa para pejuang di suku tanah air surgawi hampir tidak mengolah Ki tetapi mengabdikan diri mereka untuk memperkuat tubuh mereka Apakah mereka tidak tahu cara mengolah Ki? Ding Hao bertanya-tanya Tapi TKT Ki ini terlintas begitu saja di benak Ding Hao dan dia tidak memikirkannya Ini masih pagi, jadi dia terus berkultivasi Ding Hao duduk bersilah lagi dan mengaktifkan metode pertarungan tak terkalahkan untuk berkultivasi dengan seluruh kekuatannya Udara di sekitarnya membentuk pusaran tak kasat mata di kegelapan Gelombang kekuatan yang tak ada habisnya melonjak dari celah dan jendela kabin dengan gila-gilaan menyatu menuju tubuh Ding Hao Prosesnya semakin cepat Pada akhirnya, pintu kabin perlahan terangkat oleh angin, jendela sedikit terbuka, dan retakan kecil di papan kayu melebar secara diam-diam Semua hal yang mencegah gelombang energi berkumpul di tubuh Ding Hao adalah terkena kekuatan yang kuat Seolah-olah ada sepasang tangan tak kasat mata yang mendorong segalanya menjauh Ding Hao mengaktifkan Ki yang menyala dan Ki es neraka secara bersamaan, sehingga kekuatan di tubuhnya menyebar Saluran tangan pertama Shao Yin, saluran kedua yang kecil tangan, saluran ketiga Yin kecil kaki, saluran keempat yang kecil kaki, saluran tangan kelima Zhu Yin Titik akupuntur ke enam puluh tiga saluran kaki ketujuh Ju Yin, dan titik akupuntur pertama minor yang di kaki Serta enam puluh empat titik akupuntur dua belas meridian di dantian bawah perut semuanya bersinar dengan cahaya perak Kapal konsepsi, kapal gubernur, kapal jalan raya di enam vena aneh dan enam puluh empat titik akupuntur di kapal sabuk bersinar dengan cahaya kemasan Kilatan 128 titik akupuntur seperti awal menembus tubuh Ding Hao dan melesat keluar, yang berarti budidayakinya mencapai meridian ganda dan alam kaisar bela diri dengan dua bukaan Ki di saluran meridian berfungsi sebagai ikatan antara semua titik akupuntur dan membentuk gambaran menakjubkan untuk mengumpulkan semua kekuatan Tubuhnya seperti alam semesta sedangkan titik akupunturnya seperti bintang di dalamnya Ini adalah kebenaran paling mendasar namun mendalam dari seni bela diri di tanah tanpa batas Tubuh manusia memiliki dua belas meridian yang terdiri dari 108 titik akupuntur Jika seseorang berhasil mengolah 108 titik akupuntur itu dan melepaskan segelnya, dia bisa mendapatkan penyelesaian hebat yang legendaris Ini juga alasan mengapa tidak pernah ada seorang master yang mencapai alam abadi dalam sejarah Namun, alasan mengapa banyak master tingkat dewa tidak pernah menyerah untuk mendapatkan alam abadi adalah karena alam abadi ada secara teori Namun, belum ada seorang pun yang berhasil membuka segel 12 meridian standar atau 108 titik akupuntur tersebut Semakin jauh dia pergi, semakin sulit untuk mengolah titik akupuntur tersebut Itulah pengalaman yang diperoleh banyak seniman bela diri di tanah tanpa batas selama bertahun-tahun berkultivasi Namun, pada saat itu, pengalaman ini tidak berguna bagi Ding Hao Nyala api 128 titik akupuntur hampir menutupi sosok Ding Hao Tempat dia duduk seluruhnya tertutup kabut emas dan perak Dua kekuatan berlawanan dengan dua warna perlahan berputar, diam-diam membentuk pola yin dan yang pisces Dengan bimbingan Ding Hao, gelombang kekuatan antara langit dan bumi menjadi semakin kaya Tiba-tiba, swash-swash Pada pola pisces yin dan yan, muncul cahaya dua titik akupuntur Titik akupuntur emas di kiri dan titik akupuntur perak di kanan Kedua kekuatan berada dalam keseimbangan sempurna tanpa merusaknya Dan kekuatan Ding Hao meningkat lebih dari dua kali lipat Dalam sekejap, titik akupuntur kedua di delapan jalur kaki yang kecil Dan titik akupuntur kesebelas dari wadah sabuk juga dibuka segelnya Itu adalah alam kaisar bela diri meridian ganda dan dua bukaan Butuh waktu kurang dari empat jam baginya untuk memasuki alam kaisar bela diri meridian ganda dan dua lubang Kecepatan kultivasi juga mengejutkan Ding Hao Jika dipublikasikan pasti akan membuat orang takut sampai mati Ini bukan hanya karena tidak ada hambatan dalam budidaya makhluk suci pedang dan pedang Tapi yang lebih penting, hukum kekuatan di dunia ini juga menjadi alasannya Artinya, bukan hanya aku tapi juga seniman bela diri lain di dunia ini Tanah tanpa batas akan berkembang pesat dalam lingkungan seperti itu Pikir Ding Hao Ding Hao perlahan menarik kekuatannya Cahaya dari titik akupuntur di tubuhnya berangsur-angsur menghilang Pola ikan Ying dan Yan juga perlahan menghilang Aura kuat itu telah menyebar ke udara Bang, tanpa tenaga angin yang disebabkan oleh gelombang energi yang gila-gilaan Jendela yang terbuka tertutup Dan pintu yang terbuka serta retakan kayu yang membesar juga kembali ke keadaan semula Kabin kembali tenang Ding Hao melihat keluar melalui celah pintu Senyuman lucu muncul di sudut mulutnya Setelah menonton dalam waktu yang lama, mereka seharusnya mengerti Pikir Ding Hao Di puncak pohon besar yang berjarak 100 meter dari kabin kecil Beberapa sosok kekar berdiri diam memandangi kabin dan mereka semua ketakutan Sesepuh, bagaimana menurutmu? Sesosok bertanya dengan lembut terlebih dahulu Fluktuasi energi antara langit dan bumi terlalu jelas dan mengerikan Jelas sekali, itu adalah teknik budidaya yang sangat sombong Pemuda tak dikenal ini tidak lemah Ini memang metode Ki yang luar biasa Tampaknya ini bukanlah suatu metode kultivasi untuk membuat tubuh kita kuat Jika kita bisa mendapatkan metode budidaya Ki seperti itu Huh, tidak peduli seberapa kuat metode budidaya Ki Tidak ada gunanya karena dia akan tetap mati jika Ki internalnya habis Terlebih lagi, kita tidak tahu identitasnya Jadi lebih baik biarkan dia pergi sesegera mungkin Dan tidak memiliki hubungan apapun dengannya Jika terjadi perang tanpa akhir dan masalah bagi suku tanah air surgawi kita Ding Hao berkultivasi sepanjang malam Setelah memasuki ranah kaisar bela diri meridian ganda dan dua bukaan Dia tidak secara paksa meningkatkan ranah Ki-nya Sebaliknya, dia terus-menerus menyempurnakan dan menstabilkan kekuatan Ki di tubuhnya Karena dia kemudian menemukan bahwa energi yang diserap dari gelombang kekuatan yang mengembara di dunia ini Lebih murni daripada yang dia peroleh di tanah tanpa batas Energi di sini memiliki kualitas yang jauh lebih tinggi daripada di tanah tanpa batas Ding Hao membutuhkan sepanjang malam untuk menyempurnakan energi Ki di tubuhnya Itu seperti proses menghilangkan gulma dan melestarikan esensi Dan transformasi batin Ki-nya Manfaatnya juga terlihat jelas Setelah menyelesaikan penyempurnaan kekuatan sebelumnya Ding Hao menemukan bahwa tubuhnya dapat merasakan gelombang kekuatan dan hukum kekuatan dunia ini dengan lebih jelas Dia bisa menggunakan kekuatan dunia ini sesuka hati dan tidak lagi merasa lesu seperti sebelumnya Meskipun ini bukan peningkatan di dunia nyata, perubahan seperti itu akan berdampak besar pada budidaya Ding Hao di masa depan Ketika seberkas cahaya datang di oriental, Ding Hao memperhatikan sesuatu dan perlahan keluar dari kabin Kabut pagi masih melayang di udara Sebelum matahari terbit, cuaca di luar membeku Udara putih dari mulutnya terlihat jelas, bahkan burung pun menolak keluar dari sarangnya Cu berdiri diam di depan pintu kabin kayu Dia sedang memegang bungkusan kecil dengan tubuh kurusnya gemetar dan Wajahnya yang tersenyum menjadi abu-abu karena angin dingin Ding Hao mengangkat tangannya dan kihangat menutupi dirinya Dia bertanya dengan bingung Nona Cu, ada apa? Saudara Ding, apakah kamu akan pergi? Cu mendongat dan bertanya Ding Hao mengangguk Baiklah, kalau begitu bawalah aku bersamamu Tidak apa-apa, bawa aku dan saudara laki-lakiku menjauh dari suku tanah air surgawi Mata besar Cu yang indah penuh dengan harapan Dia memandang Ding Hao dengan tatapan memohon Ding Hao sedikit terkejut dan berkata Mengapa kamu ingin pergi? Cu menundukkan kepalanya dan berkata dengan lembut Saya tidak ingin menikah dengan pejuang suku dan memiliki anak Saya ingin mencari seorang pria dan bertanya mengapa dia tidak pernah kembali begitu lama Saya ingin memberitahunya bahwa wanita yang selalu menunggunya sudah meninggal Ding Hao mendengar rasa ketegasan dalam suara lembut nalan Cu Oleh karena itu, dia mengangguk dan berkata Baiklah, karena kamu benar-benar ingin meninggalkan tempat ini Aku akan mengajakmu Benar-benar, tubuh lemah Cu bergetar Dan dia menatap Ding Hao dengan heran Pada awalnya, dia hanya memiliki secerca harapan untuk memohon pada Ding Hao Karena sangat sulit untuk membawa orang lemah seperti dirinya keluar dari hutan laut Apalagi saudara laki-lakinya yang konyol Cu mengira dia akan ditolak oleh Ding Hao dengan sopan Tanpa diduga, Ding Hao menyetujuinya dengan mudah Gadis kecil ini sulit menyembunyikan kegembiraan di hatinya sekarang Tentu saja itu benar Ding Hao tersenyum, melihat ke langit di kejauhan Dan berkata, saya akan segera berangkat dari sini Apakah Anda perlu mempersiapkan sesuatu? Apakah Anda perlu mengucapkan selamat tinggal kepada orang-orang di suku tersebut? Tidak Tidak Cu menggelengkan kepalanya dan berkata Saya tidak punya teman di sini Dan saya tidak perlu mengucapkan selamat tinggal kepada mereka kecuali nenek pengobatan Tapi saya sudah memberitahunya Itu bagus Ding Hao mengangguk, mengambil beberapa makanan, menyerahkannya, dan berkata Silakan makan bersama saudaramu Kami akan pergi sebentar lagi Cu menekan kegembiraan di dalam hatinya tetapi masih melompat dengan gembira Melihat bagian belakang gadis kecil itu, Ding Hao tersenyum Dia memang gadis kecil yang baik dan lugu Mungkin sejak awal ketika Cu membawanya kembali ke alam liar, dia memiliki pemikiran seperti itu Lagi pula, dilihat dari pakaian dan penampilan Ding Hao, dia tidak terlihat seperti penduduk asli hutan laut Dia ingin keluar dari hutan berbahaya dengan bantuannya Namun, jika dia tidak membawanya ke suku tanah air surgawi, dia yang tidak sadarkan diri mungkin telah dimakan oleh binatang buas mengerikan di hutan Apalagi, selama tiga bulan terakhir ini, gadis kecil itu telah merawatnya yang sedang koma Bagaimanapun, dia adalah penyelamat hidupnya Itu adalah prinsip Ding Hao untuk membalas kebaikan Oleh karena itu, setelah Cu mengatakan harapannya, Ding Hao setuju setelah sedikit ragu Kembali ke rumah kayu, Ding Hao membereskan barang-barang di tangannya Ketika dia berbalik dan keluar, Cu sudah menunggu di luar rumah kayu bersama pemuda konyol Nalan Yuxia Jelas sekali, dia takut Ding Hao akan pergi tiba-tiba Ayo pergi Melihat pegunungan yang mengjulang tinggi di kejauhan, Ding Hao sangat penasaran dengan dunia ini Apa sebenarnya dunia ini? Segalanya akan segera terungkap untuknya Karena ada berbagai jenis batasan kuno yang diberlakukan di dalam suku tersebut Dia tidak bisa terbang Di bawah kepemimpinan Cu, Ding Hao dan dua lainnya mengambil banyak tikungan Dan menempuh jalan yang sangat rahasia alih-alih jalan utama tempat para prajurit di suku tersebut berpatroli Mereka membutuhkan waktu 15 menit untuk sampai ke tembok kota suku tersebut Mereka tidak menemui satupun penjaga di jalan Cu gugup dan takut suku tersebut akan menghentikannya pergi jika mereka menemukannya Ada pintu tersembunyi di tembok kota di bagian ini dan bisa menampung satu orang Biasanya digunakan untuk keadaan darurat Secara teori, ada tentara yang menjaganya Cu bahkan bersiap untuk dihentikan Namun, ketika dia mendekat, dia menemukan bahwa tidak ada seorang pun yang menjaga pintu tersembunyi itu Dengan jantung berdebar kencang, Cu dengan cepat keluar dari pintu kecil bersama Ding Hao dan saudaranya Saat mereka menginjak tanah di luar tembok kota, gadis itu akhirnya menghela nafas lega Ding Hao tidak berbicara sama sekali Ketika dia berada ratusan meter dari tembok kota, dia menoleh dan melihat ke belakang Di tembok kota di kejauhan, sesosok tubuh tua berjas hujan jerami hijau sedang mengawasi mereka Jika Ding Hao benar, dia pasti nenek obat yang disebutkan Cu Apotek kertua di suku tanah air surgawi ini adalah satu-satunya teman Cu dan saudara laki-lakinya Faktanya, nenek obat inilah yang melindungi mereka secara diam-diam Jadi semuanya berjalan lancar Kalau tidak, mengapa Cu bisa keluar desa dengan lancar di bawah patroli yang begitu ketat? Ding Hao mengangguk untuk menunjukkan rasa terima kasihnya kepada sosok berambut abu-abu di tembok kota Dia yakin pihak lain pasti melihatnya Sekitar beberapa ratus meter dari suku tersebut, Ding Hao tersenyum dan berkata Baiklah, kita harus bergegas Sebelum Cu dan Nalan Yuksia menyadarinya, tubuh mereka tiba-tiba menjadi tegang Dan mereka langsung terbang ke langit Ada suara angin di telinga mereka, dan segala sesuatu yang mereka lihat mundur Dalam sekejap, mereka sudah berada di langit Serucu kaget, dan tangan kecilnya menggenggam erat lengan Ding Hao Haha, menyenangkan sekali, dan indah Nalan Yuksia yang konyol berbaju putih melihat pemandangan di bawah sambil tersenyum Dalam sekejap mata, suku tanah air surgawi telah menghilang di kejauhan Hutan laut sangat luas dan diluar dugaan Ding Hao Karena Cu dan saudara laki-lakinya tidak pernah meninggalkan suku mereka dalam jarak sejauh itu, mereka juga tidak tahu jalannya Bagi Ding Hao, sekarang ini sangat rumit karena dia tidak tahu arah Setelah terbang beberapa saat di langit, Ding Hao menemukan bahwa pemandangan di depannya agak familiar Ketika dia melihat lebih dekat, dia menemukan bahwa dia telah melewati tempat ini sekitar satu jam yang lalu, tetapi sekarang dia kembali lagi Ayo istirahat dulu Mendarat di samping danau kecil yang murni, Ding Hao memutuskan untuk tidak terbang membabi buta sebelum dia mengetahui arahnya Sepanjang perjalanan, samar-samar dia merasakan aura yang kuat di hutan Jelas sekali, ada binatang buas yang kuat dan ganas yang bersembunyi di hutan, yang tidak bisa dianggap remeh Ketika dia melepaskan kesadaran ilahi, dia menemukan bahwa tidak ada bahaya di sekitarnya Jadi Ding Hao merasa lega dan membiarkan Nalan Yuksia bermain air di arungan Ini jelas pertama kalinya Cu datang ke tempat seperti ini Wajahnya memerah karena kegembiraan Bagaimanapun, dia masih remaja Ding Hao sedang memikirkan bagaimana menghadapi arah ketika tiba-tiba beberapa aura kuat menyerbu dari kejauhan dengan kecepatan yang sangat cepat Dalam sekejap, mereka sampai di tepi danau Dengan beberapa suara gemuruh, tanah berguncang, dan puluhan sosok mendarat di samping danau seperti bola meriam Seru cu dan dengan cepat menarik Nalan Yuksia dan datang ke sisi Ding Hao Mereka adalah penguasa dari suku tanah air surgawi Para tuan ini telah mengejar mereka ke tempat ini Salah satunya adalah pria berotot yang muncul kemarin Cu, beraninya kamu menghianati suku itu Mata Debyao seperti kilat Menatap Ding Hao dan dua lainnya Dia tampak garang Tidak, aku tidak Wajah cupucat dan dia buru-buru mencoba menjelaskan dirinya sendiri Aku hanya ingin menemukan ayahku Ham, itu hanya sebuah alasan Ibumu tidak mengikuti nasihat suku pada saat itu tetapi berkolusi dengan seseorang dari luar dan melahirkanmu Yang merupakan kejahatan besar Jika bukan karena suku tersebut menganggap Anda terlalu muda dan merawat Anda Anda pasti sudah lama mati Saya tidak pernah membayangkan bahwa Anda tidak hanya tidak menunjukkan rasa terima kasih kepada suku kami Tetapi juga menghianati suku kami dan tinggal bersama orang luar seperti ibumu Kamu benar-benar tidak punya rasa malu Orang kuat itu berteriak dengan suara menggelegar Kamu tidak bisa mengkritik ibuku Pemuda konyol berjubah putih tiba-tiba marah Dia mengambil batu dan melemparkannya ke arah orang kuat itu Dasar bodoh, beraninya kamu menjadi begitu sombong Pria berotot debiau menjentikan jarinya ke sebuah batu kecil Batu kecil itu melayang di udara dan memantul kembali lebih cepat Ia merobek kehampaan dan melesat ke arah saudara laki-laki konyol nalancu Suara yang tajam dan menusuk menyerupai suara panah memecah kesunyian Mata dinghao berbinar Bang, ketika batu kecil itu berjarak 3 meter dari dinghao Batu itu sepertinya menabrak dinding ki yang tidak terlihat Itu meledak menjadi bubuk dan tersebar di udara Dengan statusmu, tidak perlu menyerang seorang anak kecil Kata dinghao sambil tersenyum Debiau tertawa dingin Kamu adalah orang luar Anda tidak pantas ikut campur dalam urusan suku tanah air surgawi Dinghao tidak berkata apa-apa lagi Sebaliknya, dia berbalik untuk melihat orang lain dan berkata Kamu membawa banyak orang bersamamu Apakah Anda menangkap kami dan membawa kami kembali? Pria yang diajak bicara dinghao berusia 40-an Dia mengenakan armor binatang dengan aura angin yang bergelombang Rambut pendeknya terangkat ke langit seperti jarum baja Otot wajahnya, yang sepertinya terbuat dari besi cair Menunjukkan sepenuhnya bentuk kuatnya Dia menatap dinghao dengan matanya yang setajam lang saat dia berkata Orang luar, kamu tidak punya hak untuk ikut campur dalam urusan internal kami Tidak apa-apa jika Anda ingin pergi Tetapi mengapa Anda mengambil orang-orang dari suku tanah air surgawi Dinghao tersenyum dan berkata Cu dan Yuksia akan menemukan ayah mereka Jadi aku harus membawa mereka pergi Dia terlahir sebagai anggota suku tanah air surgawi dan harus mati di sini Tanpa izin dari pemimpin suku, dia tidak bisa pergi Pria parubaya itu mencibir, sebagai wanita dari suku tanah air surgawi Dia harus mengorbankan dirinya demi kelangsungan suku Karena Cu belum melahirkan anak untuk sukunya, dia tidak diizinkan pergi Mendengar perkataan pria itu, wajah nalan Cu menjadi pucat dan dia mulai gemetar Baiklah, dinghao mengangguk dan berkata dengan tenang Kalau begitu, silakan kembali untuk memberitahu pemimpinmu bahwa aku akan membawa Cu pergi Dia seharusnya menyetujuinya saja Beraninya kamu, pria parubaya itu sangat marah Kamu pikir kamu siapa? Beraninya kamu berbicara kepadaku dengan nada seperti itu Pria kekar debiau tertawa dingin Dia mengambil satu langkah ke depan dan berkata Orang luar yang bodoh Anda sedang mendekati kematian Nalan Cu gemetar Dia tidak bisa menahan getaran dalam suaranya saat dia tiba-tiba melangkah maju dan berkata Tidak, itu bukan salahnya Saya memohon kepada saudara ding untuk membawa kami pergi Tolong jangan mempermalukan saudara ding Aku bersedia kembali bersamamu Saya akan melakukan apapun yang anda ingin saya lakukan Dia tidak ingin membuat dinghao mendapat masalah Cu sangat menyadari betapa kuatnya para pejuang di suku tersebut Terutama, pria berotot debiau dan pria parubaya sama menakutkannya dengan dewa di matanya Sehingga tidak ada yang bisa mengalahkan mereka Meskipun dia ingin melarikan diri dari hutan laut untuk mencari ayahnya Dia tidak ingin membuat dinghao mendapat masalah Dinghao menghela nafas dan dengan lembut menepuk pundaknya Dia berkata dengan tenang dan tegas Jangan khawatir, Cu Anda membawa saya kesini hari ini Tidak ada yang bisa memaksamu atau membawamu pergi Itu konyol, betapa sombongnya kamu Pria parubaya itu mencibir dengan niat membunuh di matanya Dinghao berdiri di depan Cu dan melindunginya Senyuman di wajahnya berangsur-angsur menghilang dan sudut mulutnya sedikit melengkung Dia berkata, itu hanya seorang marsial sage dan beberapa kaisar agung bela diri Saya tidak sabar, Anda sebaiknya tidak mempermalukan diri sendiri atau memprovokasi saya Jika tidak, suku tanah air surgawi Anda akan dihancurkan Mendengar perkataannya, pria parubaya itu tercengang Ekspresi angkuhnya menghilang seketika seolah dia baru melihat dinghao untuk pertama kalinya Dia tampak muram ketika dia mengukur dinghao dengan hati-hati Mengatakan kekuatan dan wilayahnya dengan mudah telah membuatnya waspada Melihat ekspresi santai dinghao, pria parubaya itu tahu bahwa itu jelas bukan penyamaran yang disengaja Jadi dia berhenti membenci dinghao Namun, pria berotot debiao tidak menyadarinya Dasar bodoh, pergilah ke neraka Dia meraung sambil mengangkat kakinya Tanah di bawah kakinya bergemuruh dan runtuh seolah-olah terkena meteorit Namun, debiao memantul seperti bola meriam dan meninju ke arah dinghao Kekuatan fisik Kaisar Agung bela diri paling baik diungkapkan pada pukulan itu Begitu dia meninju, udara meledak seperti guntur Cetakan kepalan tangan transparan dibuat olehnya Tinju menakutkan itu berlari begitu cepat hingga gesekannya menyebabkan nyala api di udara Kekuatan kultivasi fisik di dunia ini sungguh menakutkan Dinghao berdiri diam seolah dia ketakutan Saat tinju hendak mendarat di atasnya Dinghao tiba-tiba mengangkat tangannya dan memotong cetakan tinju dengan api merah di tepinya menjadi dua Dengan telapak tangannya seolah-olah menggunakan pedang Saat berikutnya, dia membuka telapak tangannya dan meraih tinju debiao di udara Pada saat ini, gelombang energi tak terlihat berdesir di samping dinghao Mengapa debiao tercengang? Pukulannya cukup kuat untuk menghancurkan gunung Namun, dia menemukan bahwa saat pukulannya menyentuh telapak tangan dinghao Pukulan itu menghilang dalam sekejap seperti seekor lembu tanah liat yang menghilang ke laut tanpa jejak Tidak peduli bagaimana dia mengaktifkan kekuatannya Tinju yang bisa membunuh naga atau monster raksasa sekarang sepertinya telah tumbuh dari telapak tangan dinghao Tidak bisa bergerak sama sekali Mata dinghao tertuju pada wajah pria berotot debiao dan dia berkata-kata demi kata Kamu ingin membunuhku Menurut kebiasaanku, aku akan membunuh orang sepertimu Namun, karena cu menyelamatkanku dan aku berhutang budi pada suku tanah air surgawi Kali ini aku akan mengampuni hidupmu dan memberimu hukuman Saya harap anda dapat mengambil pelajaran darinya karena lain kali anda tidak akan seberuntung itu Enyah, ledakan Sebelum dinghao menyelesaikan kata-katanya, debiao merasakan kekuatan yang tak tertahankan datang dari tinjunya meskipun dinghao tidak bergerak Dia berseru dan seluruh tubuhnya terbang jauh lebih cepat daripada serangannya Menghantam dinding batu gunung yang jauh dan meninggalkan lubang besar di atasnya Engah, pria berotot debiao meluncur turun dari gunung yang runtuh dan mengeluarkan aliran darah dari mulutnya Meski dia hampir tidak bisa berdiri, dia tampak putus Asa, jelas sekali, dia terluka parah Lord debiao, melihat dia terluka Para prajurit dari suku tanah air surgawi melangkah maju dan bergegas untuk menahannya Bunuh dia, beraninya kamu menyakiti tuan dari suku tanah air surgawi Prajurit suku lainnya bergegas menuju dinghao dengan kaget dan marah Berhenti, kembalilah, kalian semua Pria parubaya yang diam itu tiba-tiba berteriak keras Memerintahkan para prajurit yang menyerbu untuk mundur Dinghao tenang dan dia tidak mengatakan apapun Sepertinya aku meremehkanmu Pria parubaya itu tampak berwibawa ketika mengatakan itu Saya tidak menyangka Anda menjadi begitu kuat di usia muda Namun, Anda telah melukai tuan dari suku tanah air surgawi saya Ini belum berakhir, Anda harus membayar harganya Dinghao mencibir, kamu memburuku atas nama berburu cu, bukan? Haha, terkadang terlalu serakah bukanlah hal yang baik Beraninya suku tanah air surgawi kecil mengingini rahasiaku Sebaiknya kau menyerah, dan aku tidak akan membuatmu mendapat masalah Kalau tidak, ngomong-ngomong, dinghao menyeringai Giginya yang seputih salju bersinar seperti bilah tajam di bawah sinar matahari Dia melanjutkan, jika kamu mendorongku terlalu keras Aku khawatir tidak akan ada suku tanah air surgawi di hutan laut mulai sekarang Sebelum dinghao menyelesaikan kata-katanya Pasukan boneka logam yang menyala tiba-tiba muncul di belakangnya tanpa tanda Itu adalah pasukan logam menyala yang terdiri lebih dari 500 boneka Tubuh besar setiap boneka logam tampak ganas dan dingin di bawah sinar matahari Dan nyala api di tubuh mereka bahkan lebih aneh lagi Seolah-olah itu adalah pasukan kematian dari neraka Saat pasukan berada di tepi danau yang tenang, Ki yang mengerikan dan jahat naik ke langit dalam sekejap Itu adalah pasukan api pembasmi surga Itu adalah pasukan logam yang diperoleh dinghao dalam pertempuran di kota Sungai King Setiap boneka logam memiliki kemampuan tempur seperti Kaisar Agung Beladiri Itu terbuat dari bahan ilahi dan sangat kuat Ia memiliki kemampuan tempur untuk menaklukkan segalanya Bagi para pembudidaya yang hanya melakukan budidaya fisik Pasukan logam seperti itu dilahirkan untuk mengalahkan mereka Pupil pria parubaya itu tiba-tiba menyusut Dan jejak kengerian muncul di kedalaman matanya Dia bisa merasakan betapa menakutkannya pasukan logam itu Bagi suku tanah air surgawi Pasukan yang terdiri lebih dari 500 boneka perang Dengan kemampuan tempur lebih dari 500 Kaisar Agung Beladiri Jelas merupakan musuh yang mengerikan Di seluruh suku, hanya ada lusinan pembudidaya fisik di ranah Kaisar Agung Beladiri Kesenjangan kuantitas di antara mereka terlalu besar Terlebih lagi, kekuatan dinghao tidak terduga Tidak ada yang tahu apakah dia memiliki boneka yang lebih mengerikan Sekarang semua orang di suku tersebut menyadari bahwa mereka telah bertemu dengan seorang guru sejati Dan berada dalam masalah besar Pria parubaya dan prajurit lain dari suku tanah air surgawi saling memandang dengan cemas Punggung mereka dipenuhi keringat dingin Debiao yang putus asa juga terkejut dan takut Baru pada saat itulah mereka menyadari bahwa kekuatan pemuda misterius ini begitu menakutkan Karena dia bisa mengendalikan pasukan boneka logam Dia pasti berasal dari salah satu suku super legendaris atau sekte asing dengan kekuatan yang tak ada habisnya Untuk keberadaan seperti dinghao Suku kecil seperti suku tanah air surgawi tidak layak untuk disebutkan Pada saat inilah mereka akhirnya menyadari bahwa mereka tidak seharusnya menantang pemuda misterius di depan mereka Dinghao memandang semua orang sambil tersenyum dan sangat puas dengan tanggapan mereka Yah, sepertinya kamu telah menyadari sesuatu Itu dia, saya tidak akan memeriksanya lagi Sekarang aku akan membawa Nalan Chu dan Nalan Yuksia bersamaku Jika mereka ingin kembali ke suku tanah air surgawi di masa depan Saya tidak akan menghentikan mereka Anda sebaiknya tidak mengikuti kami atau membuat masalah Jika tidak, bahkan jika patriarkmu di alam sage tingkat menengah dan tetua lain di alam sage ada di sini Mereka tidak akan mampu menahan pukulan dariku Begitu dia selesai berbicara, sinar kemasan bersinar, dan pasukan api pemusnah surga menghilang Pria parubaya itu membuka mulutnya tetapi tidak bisa berkata apa-apa Dinghao menunjukkan budidaya tiga orang terkuat di suku tersebut Yang berarti bahwa dia telah mengetahui kemampuan tempur terbaik dari suku tersebut Dan dia tidak mempedulikannya sama sekali Nada suara dan sikap Dinghao benar-benar menghancurkan secerca harapan terakhir di hati pria parubaya itu Dinghao menggandeng Nalan Chu dengan tangan kirinya dan Nalan Yuksia dengan tangan kanannya Kemudian, mereka berbalik dan pergi Setelah beberapa langkah, Dinghao sepertinya memikirkan sesuatu Dia berbalik dan berkata Momo ngomong, jika saya ingin keluar dari hutan laut secepat mungkin, ke arah mana saya harus pergi Ah, pergi saja ke timur Pria parubaya itu tertegun, tidak menyangka Dinghao akan tiba-tiba menanyakan hal itu Dia tanpa sadar menunjuk ke sebuah pohon besar yang sangat aneh di tepi danau di kejauhan dan berkata Daun dari pohon jenis ini selalu mengarah ke timur Sangat mudah untuk mengenali arahnya Dinghao tersenyum padanya dan berkata Terima kasih Saat berikutnya, dengan kilatan cahaya yang mengalir Dinghao, Nalan Chu dan Nalan Yuksia menghilang dari tepi danau Saat angin sepoi-sepoi bertiup, para pejuang dan penguasa suku tanah air surgawi menggigil Pria parubaya itu juga menggigil dan masih merasa takut dan marah Pada saat kritis tadi, sebagai pemimpin absolut di alam sage Dia dikejutkan oleh tatapan mata pemuda itu seolah-olah seorang anak kecil yang melakukan kesalahan melihat orang tuanya Dia bahkan tidak berani mengucapkan sepatah katapun Apakah aku benar-benar terintimidasi oleh seorang junior? Tiba-tiba, saat aliran cahaya melintas di langit, sesosok tubuh berlengan satu muncul di depan mereka Suatu kehormatan bertemu dengan Anda, Penatua Leng Yun Para prajurit suku tanah air surgawi menundukkan kepala dan membungkuk Di mana dia, Leng Yun bertanya dengan cemas Pria parubaya itu menghela nafas dan menceritakan apa yang terjadi secara detail tanpa menyembunyikan apapun Pada akhirnya, dia berkata, Pak tua, sepertinya saya harus menuruti nasihat Anda Leng Yun tertegun dan berkata dengan emosional, untungnya, tidak ada hal serius yang terjadi Meskipun saya tahu Anda melakukan itu demi suku, Anda benar-benar harus berhenti bersikap impulsif Untungnya, kali ini keadaan tidak dapat didamaikan Latar belakang pemuda itu misterius, dan dia jelas bukan orang biasa Kita tidak boleh menyinggung perasaannya Hari ini, dia membawa pergi Ah Chu, dan itu sesuai dengan ekspektasiku Saat anggota keluarga Nalan mengalir, cepat atau lambat dia akan pergi dari sini Kami membantu Ding Hao dengan melepaskan Chu Mungkin ini akan menjadi peluang bagus di masa depan Pria parubaya itu mengangguk, mendengarkan ceramahnya dengan rendah hati Pria parubaya itu adalah King Ye, yang juga merupakan tetua suku sebagai Leng Yun Namun, orang-orang takut padanya karena sifatnya yang buruk Hari ini, dia telah meremehkan Ding Hao dan berada dalam posisi yang sangat dirugikan Jadi dia akhirnya mulai merenungkan dirinya sendiri Yah, kamu bisa kembali Beritahu yang lain untuk memperlakukan Ding Hao, Nalan Chu, dan Nalan Yuksia Dengan hormat jika ada pejuang suku yang melihat mereka di masa depan Jangan berdebat atau berkelahi dengan mereka Mereka yang tidak mematuhi perintah saya akan dihukum berat Pergi saja, Leng Yun memberi perintah dan kembali bersama para prajurit suku tanah air surgawi Angin bersiul di telinga mereka dan gunung-gunung yang mengjulan tinggi di bawahnya mundur dengan cepat Chu mencengkeram lengan baju Ding Hao erat-erat dan memandang Ding Hao dengan kagum Dia tidak menyangka bahwa pemuda yang dibawanya kembali dari hutan belantara akan menjadi begitu kuat Begitu dia bangun setelah tidur selama tiga bulan penuh Bahkan Penatua King Ye, salah satu prajurit terkuat di suku tersebut, tercengang olehnya Sekarang, sepertinya dia akhirnya bisa memenuhi keinginannya untuk keluar dari hutan laut untuk mencari ayahnya Di sampingnya, Nalan Yuksia sepertinya tidak tertarik dengan apa yang terjadi Setelah makan beberapa kaki binatang panggang, dia berbaring di samping Ding Hao dan tertidur Ding Hao menciptakan perisai kekuatan dalam jarak lima meter di sekitar mereka Membungkus Nalan Chu dan saudara laki-lakinya di dalamnya Mereka bergerak ke arah timur dengan kecepatan kilat Medan hutan samudera sangat terjal Puncak yang tingginya puluhan ribu meter itu dimasukkan ke dalam awan Mereka luar biasa, dengan pepohonan kuno yang rimbun dan udara yang kotor Terdapat raksasa-raksasa kuno yang sangat ganas dan kuat Beberapa di antaranya bahkan telah memasuki alam sage dan mendominasi wilayah mereka sebagai raja Beberapa puncak gunung begitu megabahkan menghalangi sinar matahari Menutupi puluhan ribu meter dari permukaan tanah Tempat ini lembab dan racun-beracun melayang bola bali antara pegunungan dan hutan Lebih mudah tersesat dalam lingkungan seperti itu Terlebih lagi, Ding Hao sangat buruk dalam menentukan arah Ding Hao secara tidak sengaja memasuki wilayah binatang raksasa itu beberapa kali dan diserang dengan ganas Pada akhirnya, dia harus melarikan diri bersama Chu dan kakaknya karena malu Semakin jauh mereka pergi, Ding Hao semakin ketakutan Dia melihat banyak sekali raksasa punah yang hanya ada dalam legenda di tanah tanpa batas Mereka semua adalah spesies yang masih hidup di tanah yang tidak diketahui di zaman kuno Selain itu, mereka terlahir sebagai makhluk primitif terkuat di dunia dan memiliki kekuatan magis untuk mengendalikan alam Tidak seperti anggota klan iblis, tubuh mereka seperti gunung dan sangat menakutkan Pada akhirnya, Ding Hao bahkan melihat keturunan Kiongki, Azuridragon, Black Warrior, dan Divine Big Dipper Beast lainnya Para penguasa kuno ini muncul di hutan dan pegunungan, masing-masing menempati area seluas hampir 10.000 mil Mereka bertanggung jawab atas banyak spesies yang masih hidup di tanah tanpa noda seperti raja tertinggi Jelas sekali, mereka telah membentuk kekuatan dan wilayah dengan ukuran berbeda dan terjadi perang di antara mereka seperti dalam masyarakat manusia Namun, dengan kekuatan Ding Hao, sebagian besar waktu, dia dengan patuh melewati wilayah binatang suci ini Untungnya, metode budidaya main esensial dapat membantu Ding Hao menyembunyikan dan mengubah auranya dengan mudah Terkadang, mereka melewati beberapa suku klan manusia Suku-suku ini hampir sama dengan suku tanah air surgawi Prajurit yang kuat memiliki status tinggi di suku tersebut, dan hampir semua ahli fokus pada budidaya fisik Kekuatan fisik mereka luar biasa dahsyat Ding Hao bahkan pernah bertemu dengan seorang kultifator dengan budidaya fisik marsial sage terkuat Namun, dalam hal budidaya ki, para pejuang suku-suku ini tertinggal dari suku lainnya Tampaknya budidaya fisik lebih populer di dunia ini Ding Hao tidak mencoba melakukan kontak dengan suku-suku tersebut Karena banyak dari mereka yang sangat waspada terhadap orang luar di hutan yang Berbahaya dan mengerikan ini, dan sulit untuk bergabung dengan kehidupan mereka Ding Hao hanya mengamati semuanya secara rahasia dan terus menyempurnakan pemahamannya tentang dunia ini Beberapa kali ketika Ding Hao tersesat di hutan, dia melihat beberapa suku diserang oleh binatang buas tersebut Saat pertempuran sengit terjadi, mayat berserakan di mana-mana dan darah mengalir seperti sungai Orang biasa yang tak terhitung jumlahnya menjadi makanan para binatang raksasa Klan manusia berada pada posisi yang sangat dirugikan dalam lingkungan seperti itu Begitu suatu suku dilanggar, sebuah klan akan punah Ding Hao diam-diam telah menyelamatkan nyawa beberapa orang dari suku di klan manusia beberapa kali Tapi itu jelas hanya metode yang sama sekali tidak memadai dalam menghadapi situasi yang parah Orang-orang selalu menemui hal seperti itu di hutan laut Pohon raksasa aneh yang disebutkan King Ye adalah hal biasa di hutan Ujung daunnya memang mengarah lurus ke timur Dengan trik kecil ini, Ding Hao tersandung ke depan dan tidak tersesat Mereka banyak mengalami pengalaman berbahaya selama perjalanan lebih dari dua bulan Mereka hampir ditelan raksasa liar beberapa kali Untungnya, mereka akhirnya sampai di pinggiran hutan laut Pegunungannya tidak terlalu curam dan pepohonan lambat laun menjadi jarang Ketika mereka keluar dari hutan terakhir, Ding Hao, Nalan Chu dan saudara laki-lakinya berdiri di puncak yang rendah dan melihat kekejauhan Akhirnya, mereka melihat padang rumput luas di kejauhan Mereka bisa melihat segala sesuatu di dataran-datar yang membuat mereka lega Kami akhirnya keluar dari hutan laut Ding Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kegirangan Apakah itu berarti mereka bisa melihat kota-kota klan manusia di dataran? Jika Ding Hao ingin tahu tentang dunia, dia harus masuk ke dalam masyarakat klan manusia sepenuhnya Dia percaya bahwa kota-kota di daerah dataran jauh lebih terbuka daripada suku-suku hutan yang terpencil dan konservatif Dan lebih mudah untuk menyelinap masuk untuk mempelajari lebih lanjut tentang dunia ini Jika dewa perang tertinggi wilayah tengah dan ahli alam ilahi lainnya ada di dunia ini Mereka pasti akan mengejutkan semua kekuatan dengan kekuatan mereka Sosok yang luar biasa dan mempesona akan dikenali kemanapun dia pergi Mereka pasti tidak akan diketahui Ding Hao percaya bahwa dia dapat menemukannya selama dia menemukan beberapa petunjuk Setelah istirahat sejenak di puncak terakhir, Ding Hao memanggil senjata ajaibnya Sepeda motor Black Lightning membawa Nalan Chu dan Nalan Yuksia Mereka terbang keluar dari hutan dan menuju ke kedalaman padang rumput 10 meter di atas tanah dengan kecepatan kilat Akhirnya ada tanda-tanda aktivitas manusia Kota putih besar milik klan manusia muncul di kejauhan Ketika Ding Hao melihatnya, dia mulai bersemangat Dalam sekejap mata, mereka sampai di kota yang mereka lihat Itu adalah jalan yang sibuk penuh dengan pejalan kaki yang datang dan pergi Banyak dari mereka tampaknya adalah anggota karavan atau penggarap nakal Mereka menunggu dalam antrean panjang di depan gerbang kota untuk diperiksa satu per satu memasuki kota Ding Hao bersama Chu dan Nalan Yuksia mengantri secara berurutan Ding Hao bisa mendengar diskusi orang banyak di sekitarnya Apa yang terjadi akhir-akhir ini? Mengapa pemeriksaan di gerbang kota-kota wilayah utara begitu ketat? Apa kamu tidak tahu itu? Dalam setengah tahun terakhir, hal-hal aneh telah terjadi di mana-mana di benua ini Bintang-bintang yang terbakar berjatuhan dari langit Seorang peramal berkata bahwa itu adalah reinkarnasi dari bintang iblis dan akan membuat dunia mendapat masalah Istana Dewa telah mengeluarkan perintah tegas untuk mencari bintang iblis yang Bereinkarnasi di mana-mana Tidak hanya kota wilayah utara tetapi juga sekte besar lainnya Kota besar dan kecil tidak berani mengabaikannya Jadi bintang yang turun dari langit adalah reinkarnasi dari bintang iblis Kalau begitu, ini benar-benar suatu kebetulan Setengah tahun lalu, saya pernah melihat fenomena aneh bintang jatuh di kawasan misterius Bola api besar, sebesar gunung, jatuh dari langit dengan kekuatan yang menakutkan Itu menghantam gerbang sekte pedang ilahi dan hampir menghancurkannya Pemimpin sekte dari sekte pedang ilahi sangat marah dan menjelajahinya bersama para master sekte tersebut Tanpa diduga, di dalam bola api itu ada sosok yang dengan mudah menerobos blokade master sekte pedang ilahi dan menghilang Oh, sekte pedang ilahi adalah sekte terbesar dalam jarak ribuan mil yang memiliki beberapa master tingkat dewa Sulit dipercaya bahwa ia tidak dapat menghentikan bintang iblis itu Jadi itu berarti sosok itu adalah reinkarnasi dari bintang iblis Itu pasti bintang iblis Bintang iblis baru saja bereinkarnasi Mengapa ini begitu kuat? Konon dalam setengah tahun terakhir, setidaknya ratusan bola api besar jatuh dari langit sehingga menimbulkan gelombang guncangan di mana-mana Mungkinkah ratusan bintang iblis bereinkarnasi? Jika demikian, dunia ini akan berada dalam kekacauan total Ini memang merupakan hal yang penting Kalau tidak, istana dewa tidak akan terlalu memperhatikannya Pernah ada ramalan kuno yang mengatakan, bintang iblis muncul, istana dewa runtuh Mungkinkah ramalan itu akan menjadi kenyataan? Terjadi diskusi hangat di antara kerumunan Mendengar kata-kata mereka, Ding Hao merasa kaget Karena Chu pernah berkata bahwa setengah hari sebelum dia muncul di suatu tempat dekat suku tanah air surgawi Ada juga bola api yang jatuh dari langit Suku tanah air surgawi curiga bahwa Ding Hao ada hubungannya dengan bola api yang mengerikan itu Tetapi mereka tidak menemukan jejaknya di tempat dia ditemukan Jadi mereka harus melepaskannya Namun, diskusi yang didengarnya sejalan dengan beberapa spekulasi Pertama, ratusan bola api besar jatuh dari langit dalam waktu setengah tahun Yang masing-masing dibungkus dengan sebuah gambar Waktunya cocok dengan waktu terjadinya pertempuran di tebing kayu hijau di tanah tanpa batas Terlebih lagi, ratusan orang di tanah tanpa batas dikirim melalui formasi transmisi papan catur secara berturut-turut Jumlah bola api besar yang jatuh dari langit sama dengan jumlah populasi yang dikirim oleh formasi tersebut Mungkinkah, Ding Hao terlintas dalam sebuah pikiran? Mungkinkah para master tingkat dewa yang memasuki tebing kayu hijau Dan para jenius yang ditransmisikan oleh formasi papan catur semuanya terbungkus bola api ketika mereka mendarat di dunia ini Sepertinya aku memasuki dunia ini dengan cara ini juga Namun, aku memaksakan diriku untuk mengaktifkan pedang iblis dan pedang berkarat sebelum aku memasuki formasi Jadi aku tidak memiliki kekuatan untuk melindungi diriku sendiri Oleh karena itu, setelah datang ke dunia ini, saya berada dalam keadaan koma Untungnya, saya bertemu Cu dan diselamatkan Sambil berpikir, dia sampai di kaki gerbang kota Para interogatornya adalah lebih dari 20 tentara berbaju besi hitam Semuanya adalah master di alam Raja Beladiri Mereka memiliki kekuatan yang luar biasa dan semuanya diperlengkapi dengan baik Mereka tampak sangat galak dan mereka memeriksanya dengan cermat Setiap orang yang mencurigakan akan diinterogasi beberapa kali atau bahkan akan ditangkap Ding Hao juga diinterogasi oleh tentara lapis baja hitam Pada akhirnya, dia diam-diam memberi mereka 10 kristal misterius ungu kelas atas dan diizinkan masuk ke kota Akhirnya, ketiganya berhasil memasuki kota wilayah utara Kota ini sebenarnya tidak kecil Jika berada di wilayah utara tanah tanpa batas, kota ini dapat masuk dalam peringkat 50 kota teratas Namun, sejarahnya tidak panjang dan sepertinya dibangun 30 hingga 50 tahun yang lalu Satu hal yang baik tentang kota seperti itu adalah bahwa kota itu dirancang dengan sangat masuk akal Jalanannya lebar dan bloknya berbentuk persegi Kota pasar dan kawasan pengukiman dipisahkan dan bangunannya pada dasarnya berbentuk persegi Kota ini dibagi menjadi beberapa kotak dengan berbagai ukuran melalui jalan yang saling bersilangan Kota ini jelas dibangun pada suatu waktu Tentara berbaju hitam berpatroli bola balik secara teratur di kota Dan ada juga kam militer megah di kejauhan yang tampak seperti benteng militer Ding Hao merasakan kekuatan mengerikan yang tersembunyi di bawah tanah di seluruh kota Yang merupakan formasi prasasti yang dipasang di bawah tanah Bahkan beberapa bangunan dan papan tulis diukir dengan tulisan tersembunyi Setelah semua titik penting kota diaktifkan, kekuatan pertahanan dan serangan yang mengerikan akan meledak Aura prasasti mirip dengan rune kuno yang pernah dilihat Ding Hao di Sage Battlefield Tetapi prasasti ini lebih rumit Selain itu, Ding Hao melihat patung kaisar dewa yang mengjulang tinggi di berbagai tempat di kota Yang semuanya disembak oleh orang-orang beriman dan pedagang Hal ini meninggalkan kesan mendalam pada Ding Hao karena patung digunakan sebagai dekorasi di banyak kota di tanah tanpa batas Dan sangat sedikit orang yang memujanya Namun, di dunia ini, segalanya jelas berbeda Tampaknya pemujaan terhadap pahlawan telah merajalela di dunia ini Itu adalah jalan sibuk yang penuh dengan pejalan kaki Ding Hao juga mengamati dengan sangat cermat Masyarakat manusia di dunia ini tidak jauh berbeda dengan masyarakat di tanah tanpa batas Hanya ada sedikit perbedaan pada pakaian Pakaian orang-orang di dunia ini lebih indah dan rumit Mereka memiliki berbagai macam jubah, kemeja, celana pendek dan rompi Orang-orang lebih menyukai keindahan Dan pengucapan mereka mirip dengan bahasa kuno tanah tanpa batas Metode budidaya para pejuang klan manusia di kota dan klan manusia di hutan laut berbeda Para pejuang di sini sebagian besar mengolah ki, jadi jumlah pembudidaya fisik relatif lebih sedikit Ding Hao mengajak Chu dan Nalan Yuksia mencari penginapan besar di kota pasar untuk ditinggali sementara waktu Sebagian besar penginapan ini ditempati oleh pengusaha dan penggarap nakal Itu adalah tempat berkumpulnya orang-orang dari semua lapisan masyarakat dan tempat di mana segala macam rumor disebarkan Ding Hao berharap mendapatkan lebih banyak informasi tentang bintang iblis di sana Mata uang utama kota wilayah utara adalah kristal misterius Dan benda-benda emas dan perak tidak dihargai Untungnya, Ding Hao telah mengumpulkan sejumlah besar kristal misterius kelas atas dari tambang kristal misterius ungu Di jurang besar di gunung belakang sekte pencari ilmu pedang Dia bisa dibilang orang kaya, jadi dia tidak perlu khawatir sama sekali Setelah mengatur akomodasi untuk diri mereka sendiri Ding Hao membawa Chu dan saudara laki-lakinya yang konyol Nalan Yuksia berkeliling kota pasar Meskipun Ding Hao telah menjelajahi dunia dan melihat banyak hal, dia terkejut di kota pasar Ada banyak logam dan tumbuhan yang dapat dianggap sebagai harta karun alami di tanah tanpa batas Ginseng berusia 10.000 tahun menumpuk seperti wortel dan dijual dalam jumlah banyak Sepotong kristal misterius yang digunakan untuk membuat senjata magis berkualitas dapat ditukar dengan banyak ginseng Banyak anak binatang dewa yang menduduki peringkat 72 binatang dewa jahat bumi dari zaman kuno dijual Mereka juga dikurung oleh seniman bela diri dan dijual dengan harga yang sangat rendah menurut Ding Hao Terbukti, barang-barang tersebut tidak dianggap langka atau berharga di dunia ini Ding Hao mau tidak mau membeli sebagian besar besi hitam, esensi emas, dan ramuan ajaib di seluruh kota pasar Hal-hal ini tidak akan pernah berlebihan Jika dia kembali ke tanah tanpa batas di masa depan, kekayaan yang sangat besar akan cukup baginya untuk menempas senjata magis yang tak terhitung jumlahnya untuk sekte pencari ilmu pedang Dalam waktu kurang dari 4 jam, kabar seorang pemuda membeli logam dan bahan obat dengan harga tinggi tersebar ke seluruh pasar Ding Hao secara sederhana digambarkan sebagai model orang bodoh yang memiliki banyak uang Akibatnya, banyak karavan dan pengusaha mengirimkan makhluk hidup yang tidak dapat mereka jual dalam kehidupan sehari-hari ke Ding Hao dan mendapat untung dengan senang hati Setelah melakukan semua ini, Ding Hao membeli beberapa set pakaian untuk Nalan Chu dan saudara laki-lakinya yang konyol Nalan Yuksia Ketika Ding Hao kembali ke penginapan saat senja, aula penginapan sudah penuh sesak dengan orang-orang yang minum dan memainkan permainan tebak-tebakan dengan keras Orang-orang dari semua pihak berkumpul di sini dan bertindak ceroboh Ding Hao berkata kepada Nalan Chu, Chu, bawa adikmu ke kamar untuk berganti pakaian Lalu turunlah ke bawah untuk makan malam Wanita muda itu mengangguk dan dengan patuh menarik Nalan Yuksia yang konyol itu menaiki tangga Ding Hao melihat sekeliling lobi penginapan dan sampai ke meja di bawah jendela di sebelah jalan Ada tiga atau empat orang seperti pengusaha duduk mengelilingi meja Melihat Ding Hao datang, mereka mendongat dengan waspada Ding Hao tersenyum dan mengulurkan tangan untuk mengambil empat kristal misterius kelas atas Dia berkata, saudara-saudara, bolehkah saya mengambil meja ini Melihat kristal misterius murni bermutu tinggi yang menawan Kempat pedagang itu tersenyum dan berkata, tentu saja, haha, tentu saja Saat mereka berbicara, mereka segera membersihkan meja dan pergi Nilai kristal misterius kelas atas setara dengan keuntungan satu atau dua bulan kerja keras mereka Pengusaha sangat menghargai keuntungan Mereka bisa mendapatkan satu kristal misterius hanya dengan memberikan tempat duduk Jadi mereka pasti tidak akan menolak lamaran Ding Hao Ding Hao berterima kasih kepada mereka dan duduk untuk meminta pelayan menerima pesanannya Orang-orang di sekitar melihat apa yang telah dilakukan Ding Hao Dan mereka tidak bisa tidak melihatnya beberapa kali lagi Dia membagikan empat kristal misterius untuk tempat duduk Orang seperti ini kaya atau bangsawan Meskipun Ding Hao berpakaian sederhana, temperamen istimewanya membuatnya semakin misterius Orang-orang dari berbagai lapisan masyarakat berkumpul di aula Melihat kemurahan hati Ding Hao, beberapa orang memutuskan untuk melakukan sesuatu Ding Hao memperhatikan semuanya dan tidak mengucapkan sepatah katapun Sebaliknya, dia mendengarkan suara-suara di sekitarnya dan mengumpulkan informasi yang berguna bagi dirinya sendiri Momen dan peristiwa seperti itu memberinya kesempatan terbaik untuk mencari kabar angin Percakapan di meja tidak jauh dari situ menarik perhatian Ding Hao Hei, pernahkah kamu mendengar bahwa pasukan Istana Dewa di kota wilayah utara telah menangkap bintang iblis yang bereinkarnasi? Kudengar itu seorang wanita Tidak heran kota ini dijaga sangat ketat saat ini Apakah mereka takut kaki tangan wanita itu akan datang menyelamatkannya? Dikatakan bahwa Istana Dewa telah mengirimkan master untuk menahan bintang iblis wanita ini ke markas Istana Dewa Lusa Menurut praktik yang biasa dilakukan Istana Dewa, mereka harus membunuhnya Orang-orang di meja sedang berdiskusi dengan suara Rendah Ding Hao punya ide di benaknya Apakah ada yang disebut bintang iblis bereinkarnasi yang ditahan di kota? Ini adalah kesempatan bagus bagi saya Saya harus mencari tahu apakah tebakan saya sebelumnya benar Jika saya bisa melihat bintang iblis itu, saya akan tahu apakah dia berasal dari tanah tanpa batas Dengan cara ini, semua misteri bisa terpecahkan Sepertinya aku harus menemukan cara untuk melihat bintang iblis itu Namun, dengan cara ini, saya pasti akan menghadapi apa yang disebut Tentara Istana Dewa Menurut informasi yang saya peroleh, Istana Dewa adalah raksasa di dunia dengan kekuatan luar biasa Ada banyak master di dalamnya Memprovokasinya seperti menusuk sarang lebah dengan tongkat Dan akan ada masalah yang tak ada habisnya di masa depan Saya harus menemukan solusi yang baik dan saya tidak bisa bertindak gegabuh Saat Ding Hao diam-diam merencanakan, dia tiba-tiba mendengar jeritan tajam di koridor di atas lobi Siapa bocah ini? Kamu terlalu bejat Beraninya kamu menyentuh nona mudaku Apakah kamu mendekati kematian? Suaranya yang melengking seperti suara ayam langsung menarik perhatian semua orang Kemudian Ding Hao mendengar suara ketakutan dan lemah meminta maaf berulang kali Berkata, maaf Adikku agak konyol, dia tidak bermaksud melakukan itu Saya minta maaf kepada Anda Kami benar-benar minta maaf Ding Hao sedikit mengernyit Nalan Cu lah yang meminta maaf Tamparan Tamparan keras di wajahnya Jelas sekali, Nalan Cu ditampar wajahnya Belakangan, seorang wanita lain yang dingin dan sombong berkata Nenek Rong, jangan berdebat dengan dua belatung rendahan ini Siapapun yang menyentuh pakaian saya harus dipotong tangannya Ngomong-ngomong, aku tidak suka mata gadis kecil ini Mereka terlalu cantik Bagaimana seseorang yang rendah hati seperti budak bisa memiliki mata yang begitu indah Cungkil matanya Itu adalah seorang wanita yang suaranya merdu Namun, perkataannya kejam dan kejam sehingga membuat orang ketakutan Baik, nyonya, jawab wanita dengan suara melengking itu Bang, ledakan keras Sesaat kemudian, dengan serpihan kayu dan debu beterbangan di mana-mana Dua sosok terbang keluar dari koridor di atas lobi dan jatuh seperti karung pasir Kerumunan yang hadir berseru Saat Ding Hao mengulurkan tangannya dan menariknya Kekuatan tak terlihat menyembur keluar dan membawa kedua sosok itu ke sisinya Mereka sebenarnya adalah Nalan Chu dan Nalan Yuksia Wajah cantik Nalan Chu berubah cemas dan pucat Sidik tangan yang jelas muncul di wajahnya dan separuh wajahnya bengkak total Namun, tubuh Nalan Yuksia sedikit gemetar Matanya berkedip dan kemudian menjadi kosong Pembuluh darah biru menonjol di telapak tangannya Daging di telapak tangannya terbelah dan darah dari lukanya muncrat Ding Hao tenggelam dalam pikirannya Faktanya, semua yang terjadi barusan berada di bawah pengawasan Divine Sense-nya Wanita tua bernama Nene Rong memiliki kekuatan luar biasa dan telah memasuki alam kaisar bela diri Saat hendak mencungkil mata Nalan Chu Nalan Yuksia yang tadinya konyol sepertinya terbangun tiba-tiba Dia menamparkan dengan kedua telapak tangannya dan bertabrakan dengan Nene Rong Sebuah kekuatan yang kuat meledak dan benar-benar mengukul mundur Nene Rong Namun, Nalan Yuksia masih mengigau dan sepertinya tidak mampu sepenuhnya mengendalikan kekuatannya sendiri Jadi, saat kekuatan mundur datang Dia terlempar bersama Nalan Chu dan jatuh ke tanah Telapak tangannya terluka ringan dan pakaian di punggungnya hancur karena energi Mungkin ada beberapa rahasia yang tersembunyi pada Nalan Yuksia Sesaat kemudian, dengan hembusan angin, enam sosok melompat turun dari koridor Mereka adalah Nene Rong, wanita kejam, dan teman-temannya Nene Rong adalah seorang wanita tua berusia lima puluhan, dengan wajah gemuk dan tubuh kuat Di bawah alisnya yang berbentuk sapu, mata kecilnya bersinar tajam Empat wanita tua lainnya di sampingnya juga berpakaian sama dengannya Semuanya adalah wanita garang dengan baju besi lembut Kepala suku adalah seorang gadis muda berusia lima belas atau enam belas tahun yang mengenakan perhiasan Dia memiliki wajah yang cantik, tapi dia terlihat acuh-ta'acuh Alisnya penuh permusuhan, jelas sekali, dia manja dan melanggar hukum Kalau tidak, kata-kata kejam dan acuh-ta'acuh itu tidak akan keluar dari mulutnya Orang-orang di penginapan sepertinya menyadari sesuatu dan segera terdiam untuk makan Rupanya, mereka sangat takut pada wanita-wanita ini Kau menyelamatkan kedua pelacur ini Apakah kamu tuan mereka? Kilatan di mata nenek Rong menjadi ganas Dia berjalan ke meja dan menatap Ding Hao sambil mencibir Saudara Ding, kami tidak melakukannya dengan sengaja Nalan Chu sangat cemas hingga dia hampir menangis Dia berkata, adikku tidak sengaja mendorongnya Dia tidak melakukannya dengan sengaja Ding Hao tersenyum Dia menunjuk ke kursi di sebelahnya dan berkata Ini masalah sepele dan tidak perlu dikhawatirkan Duduk saja dan makan sesuatu dulu Nalan Chu terkejut ketika dia melihat senyum hangat Ding Hao yang familiar Kepanikan dan ketakutan di hatinya segera menghilang Yang bisa dia rasakan hanyalah kedamaian yang belum pernah terjadi sebelumnya Dia menundukkan kepalanya dan menarik Nalan Yuksia yang menjadi konyol lagi untuk duduk di bangku di sebelah Ding Hao Sikap mereka benar-benar membuat marah Nenek Rong Wanita tua tangguh itu tertegun sejenak Lalu dia tertawa dingin, menunjuk ke arah Ding Hao dan memarahi Masalah sepele Hei, anak kecil, aku khawatir kamu tidak tahu siapa yang telah kamu provokasi Beraninya kamu melindungi mereka Kamu tidak bisa bertahan hidup hari ini Tampar Tiba-tiba, tamparan keras dan jelas terdengar di lobi yang sepi Sosok gaga itu terlempar dan terbang mundur seperti orang-orangan sawah yang terkena palu pengepungan Gigi kuningnya patah dengan darah muncrat dari mulutnya Itu persisnya Nenek Rong Sebelum wanita tua yang galak dan keji itu bisa menyelesaikan kata-katanya Dia ditampar oleh Ding Hao seolah-olah dia adalah seekor lalat yang mengganggu Dia bahkan tidak bisa menahan diri dan langsung terlempar Bang, Nenek Rong terbang keluar jendela dan menabrak dinding di luar Meninggalkan bekas berbentuk manusia di atasnya Kemudian, dia perlahan-lahan meluncur ke bawah dinding dan merosot ke lantai di jalan seperti anjing mati Seluruh lobi penginapan berada dalam kehaningan Semua orang tersentak melihat kejadian itu Banyak orang menatap Ding Hao seolah-olah mereka melihat hantu Mereka tidak pernah menyangka bahwa pemuda ini akan begitu galak dan berkuasa Dengan kekuatan Nenek Rong, dia sebenarnya mendapat pukulan telak Orang-orang dengan motif tersembunyi yang telah melihat pemborosan Ding Hao sekarang semua menundukkan kepala Keringat dingin mengucur di punggung mereka Untungnya, mereka belum melakukan tindakan apapun saat itu Jika tidak, mereka akan mengalami penderitaan yang dialami Nenek dan berbaring di jalan seperti anjing mati Kamu, gadis yang kejam dan sombong itu pulih dari keterkejutan dan kebingungannya Dia menunjuk ke arah Ding Hao dan berkata dengan marah Beraninya kamu memukul orang-orangku Tahukah kamu, tampar, itu adalah suara tamparan lainnya Kali ini, gadis yang kejam dan sombong itulah yang diledakkan dan diterbangkan ke belakang Ding Hao tidak menunjukkan belas kasihan padanya meskipun dia sangat cantik Setelah tamparan yang jelas, saat terdengar suara teredam Gadis itu ditampar keluar jendela dan terbentur tembok jalan Separuh pipinya, bengkak seperti roti kukus, dan giginya patah Dia pingsan di jalan Kali ini, semua orang di lobi penginapan sangat terkejut hingga mulut mereka terbuka lebar Semua orang tercengang Dalam sekejap, sebuah ekspresi terlintas di benak semua orang dengan kejam menyakiti kecantikan Pemuda yang lembut dan tampan ini benar-benar berhati keras Kecantikan yang begitu menggerahkan dan tanpa celah Dia tidak pernah menunjukkan kelembutan terhadap wanita Namun dia benar-benar tega mengukulnya dengan kasar Dia hanya menamparnya seperti menamparkan lalat Beraninya kamu memukul nona mudaku Salah satu dari empat ekor tikus yang tersisa mengom seperti ayam betina yang bertelur Ding Hao mengangkat alisnya dan berkata dengan tenang Apakah kalian berempat juga ingin diledakkan? Tikus itu segera berhenti berteriak dan dia menatap Ding Hao dengan panik Keluar dari sini, Ding Hao melambaikan tangannya dengan tidak sabar Kempat tikus, yang sebelumnya sombong dan mendominasi Meninggalkan lobi dengan menyedihkan seperti anjing yang kalah Mereka membantu gadis yang pingsan dan nenek rong di luar untuk duduk Memisahkan kerumunan dan pergi Tanpa meninggalkan sepatah kata pun sopan santun Ding Hao tersenyum dan berkata kepada Cu dan saudara laki-lakinya di sampingnya Kamu pasti lapar Makanlah sesuatu dulu dan kembalilah untuk beristirahat dengan baik Dia sangat ramah sehingga sepertinya dia bukan pria tanpa ampun yang baru saja menamparkan gadis cantik itu Orang-orang di penginapan memandang Ding Hao seolah-olah mereka sedang melihat monster Tidak ada lagi kebisingan di dalam penginapan Mereka yang berada sangat dekat dengan meja Ding Hao semuanya menundukkan kepala dan bahkan tidak berani bersuara saat makan Karena takut menarik perhatian iblis ini Banyak orang juga diam-diam memindahkan meja dan kursi mereka untuk menjauh dari Ding Hao Karena pengunjung tetap penginapan tersebut baru saja mengetahui identitas wanita kejam dan acuh-ta'acuh itu Mereka tahu bahwa segalanya belum berakhir Segera, seseorang akan datang membuat masalah bagi Ding Hao Orang-orang takut akan merepotkan jika mereka dekat dengan Ding Hao dan dianggap sebagai temannya Ding Hao juga memperhatikan kelainan setiap orang Setelah berpikir sebentar, dia menemukan alasannya Namun, dia tidak menganggapnya serius Lobby yang bising menjadi tenang Saat ini tidak mungkin mengumpulkan informasi melalui diskusi masyarakat Ding Hao menghela nafas dalam hatinya dan menundukkan kepalanya untuk makan Saudara Ding, apakah saya melakukan kesalahan? Nalan Chu berkata dengan nada meminta maaf Dia seperti seekor burung kecil yang masih sok Nalan Chu tidak tahu apapun tentang dunia di luar hutan-lautan sejak dia lahir Jelas sekali, apa yang terjadi barusan telah mengejutkannya Mereka terlalu mendominasi Itu bukan salahmu Ding Hao menghibur Chu sambil tersenyum Kemudian dia berpikir sejenak dan berkata Baiklah, mulai hari ini, saya akan mengajarimu beberapa keterampilan seni bela diri Bagaimanapun, ini adalah dunia besar di mana yang kuat memangsa yang lemah Kamu harus lebih kuat untuk melindungi saudaramu agar tidak ada yang berani menindasmu Mata Nalan Chu berbinar dan dia langsung mengangguk Saat mereka keluar dari hutan laut akhir-akhir ini Kekuatan Ding Hao yang tak tertandingi telah sangat mengejutkan gadis kecil lugu ini Akan sangat bagus baginya jika dia bisa belajar sesuatu dari Ding Hao Saat mereka berbicara, pemilik penginapan berjalan ke arah mereka dengan ragu-ragu dengan ekspresi masam di wajahnya Dia membuka mulutnya dan hendak mengatakan sesuatu, tapi memutuskan untuk menahan lidahnya karena dia agak takut Ding Hao menatapnya dan berkata sambil tersenyum Saya tahu apa yang ingin Anda katakan Anda, ingin saya pergi secepat mungkin, bukan? Jika wanita itu kembali dengan pembantunya, kami mungkin akan merobohkan penginapanmu saat pertarungan dimulai Pemilik penginapan tersenyum dan langsung mengangguk seperti ayam mematuk nasi Tapi sudah terlambat, Ding Hao menunjuk ke jalan di luar jendela dan berkata, mereka sudah ada di sini Pemilik penginapan sangat terkejut Ketika dia melihat ke arah yang ditunjuk Ding Hao, dia hanya bisa melihat ratusan tentara berbaju besi lembut hitam datang dengan agresif dari kejauhan Kepala sukunya adalah seorang yang kuat, dengan wajah yang kejam dan penuh kebencian Nenek Rong lah yang pernah ditampar sebelumnya Nenek Rong masih sombong, dia berteriak, ada di sini Kepung penginapan ini, jangan biarkan penjahat itu pergi Pemilik penginapan tampak pucat, dan dia mulai gemetar Ding Hao menyeka mulutnya dengan tisu dan membisikkan sesuatu kepada Chu Gadis kecil itu ragu-ragu sejenak dan mengangguk patuh Dia segera berdiri dan kembali ke kamar mereka bersama kakaknya di sepanjang tangga Kemudian Ding Hao berdiri dan menepuk bahu pemilik penginapan, berkata Jangan khawatir, saya tidak akan membuat kamu mendapat masalah Sebelum Ding Hao menyelesaikan kata-katanya, dia sudah muncul di luar penginapan dan berdiri di tangga pintu Semua orang di penginapan sedang menatap Ding Hao saat dia keluar Mereka tidak menyangka Ding Hao akan keluar alih-alih melarikan diri ketika dia melihat tentara lapis baja hitam datang Apakah dia gila? Semua orang tahu bahwa tentara lapis baja hitam mewakili istana dewa tertinggi Apakah pemuda ini ingin berperang melawan istana dewa? Melihat Ding Hao, mata Nenek Rong menunjukkan ekspresi keluhan dan racun Dia berteriak, beraninya kamu mengambil inisiatif untuk keluar Itu hebat, penjahat inilah yang menyakiti rindu itu Bahwa dia, mendengar kata-kata itu, tentara lapis baja hitam di belakangnya mengelilingi Ding Hao